Terima kasih. Ya, agak sedikit putus-putus delay Pak Menjahit. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini suara saya terdengar ya. Terdengar Pak. Ya, oke. Baik. Tadi kayaknya masalahnya di depok. Karena yang bertugas di ruangan ini, Pak Ismunan bisa masuk ke dalam ruangan ini. Jadi, saya sebagai reviewer juga akan membantu teman-teman sekalian untuk seminar sebagai moderator ya. Baik, kita mulai saja Pak Halim. Apa sudah bisa kita mulai Pak Halim? Boleh Pak. Mujahid, silakan Pak. Ya, baik. Ya, jadi mungkin saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Dr. Abdul Halim Daulai, reviewer kita dari Sentra Utara, dan rekan-rekan sekalian, para pemerintah yang pada hari ini akan memaparkan hasil tiannya dalam laporan antara, kita bagi hasil-hasil dan kita bisa saling support untuk laporan hasil akhir nanti yang sempurna. Nah, Pak Yati akan presentasi mungkin ya. Yati akan dikomentari. Jadi, setelah itu tiga orang itu boleh keluar. Tiga lagi dan begitu seterusnya sampai selesai. Pertama, kita persilahkan sesuai urutan ya. Silakan Bapak Deski Ahadi. Silakan Bapak Deski Ahadi. Assalamualaikum Pak Mujia. Ya, Bapak Deski Ahadi, sepertinya nomor dua ya, Pak Mujia. Udah kan Pak Rizky, langsung Pak Rizky. Oh, iya, iya. Kenapa? Kenapa, Bupit? Saya duluan ya. Oke, baik. Sebentar. Terdengar suara saya ya. Terdengar. Terdengar, Pak. Sebentar, saya share dulu. Pak, terdengar saya. Ya, sudah muncul. Terlihat ya. Terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas keadaan Allah SWT. Masih diberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua pada hari ini. Yang telah memberikan, apa namanya, karunianya. Salawat dan salam. Juga, tak lupa kita hanturkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati para reviewer. Bapak Dr. Abdul Mujahid Hamdan dan Bapak Abdul Halim Daulai dari UINSU. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja seminar antara Ritablimasat Keruin Araneri Bandah Aceh tentang diversitas dan status konservasi AFES di kawasan hutan masyarakat Lambira, Kejamatan Sukamakmur, Kabupaten Naja Besar sebagai referensi mata kuliah ornitologi dengan peneliti saya Rizky Ahadi, anggota Ibu Zuraidah dan anggota kedua Muhammad Farhan MZ. Ini merupakan plaster dari pengembangan program studi. Kemudian luaran yang saya rencanakan itu insya Allah akan dipublikasi pada jurnal terakreditasi Sinta antara jurnal biotik atau jurnal kenanga yang keduanya itu sudah terakreditasi Sinta dan luaran satu lagi itu merupakan AKI dari laporan penelitian yang sudah kita lakukan. Baik, latar belakang masalah. Secara umum, AFES ini merupakan hewan bertulang belakang yang mempunyai sirih khas yang berbeda dengan beberapa spesies yang lain yaitu dia memiliki bulu dan paru yang tidak dimiliki oleh vertebrata lainnya. Namun di dalam ekologi, di dalam lingkungan habitatnya sendiri dia sangat sensitif terhadap alih guna lahan. Pembukaan hutan dalam bentuk kebun ataupun pembangunan semacam lahan-lahan dari perusahaan itu sangat mengganggu dan sangat mempengaruhi aktivitas dari AFES itu sendiri. Nah, faktor yang membuat dia pindah dari sebuah habitat itu salah satunya adalah berkurangnya diversitas pohon pada suatu wilayah sehingga akan mengakibatkan hilangnya tempat mencari makan dan tempat bersarang bagi AFES itu sendiri. Nah, di dalam sebuah habitat itu perlu yang namanya spesies kunci. Spesies kunci itu adalah pengendali pengendali secara rantai makanan dia itu dapat mengatur dari produsen sampai ke predator tingkat tertinggi. Sehingga itu menjadi salah satu penentu dari kualitas suatu habitat. Namun, kendala yang paling sering dihadapi itu adalah pembukaan lahan oleh masyarakat atau dari perusahaan-perusahaan luar yang secara tidak langsung mereka harus mengganti struktur dari komposisi vegetasi tumbuhan yang ada di suatu habitat itu. Misalkan ditanami dengan tumbuhan yang monokultural artinya satu jenis tumbuhan misalkan dari kebun kakau ataupun sawit dan sebagainya. Sehingga ini sangat mengganggu dan sangat mempengaruhi struktur komposisi spesies yang ada di dalamnya. Serta ditambah lagi dengan perburuan ilegal. Perburuan ilegal, ada yang untuk dikonsumsi ada yang untuk dijadikan sebagai apa namanya hewan peliharaan dan bahkan yang lebih parahnya lagi ada beberapa spesies burung besar yaitu burung rangpong itu dijadikan sebagai maskot pada gading di bagian paruh depannya. Nah, kehadiran burung ini sangat penting sebenarnya sebagai penyeimbang lingkungan karena dia berperan sebagai penyebar benih pada hutan sebagai polinator dan sebagai predator hama secara alami. Artinya semua komposisi spesies yang ada di situ sangat bergantung kepada tingkat konsumen dan produsennya itu sendiri. Kemudian di Aceh dulu terkenal dengan cincin pala kuning atau kopsikus piropikus dan di kawasan hutan lambira itu sendiri terakhir teramati berdasarkan informasi itu sekitar 20 tahun yang lalu. Secara status konservasi global dia termasuk dalam hewan yang terancam punah dan tidak ditemukan lagi di Aceh. Tidak ditemukan lagi tidak pernah teramati lagi di Aceh. Terakhir teramati ada di daerah Sumatera Utara. Dan ini sebenarnya menjadi maskot masyarakat Aceh ya. Cincin pala kuning bahkan dijadikan sebagai sebuah himne ya. dan ini menjadi salah satu akibat dari pembukaan lahan yang tidak terkontrol sehingga lama-kelamaan akan ada kemungkinan bahwa spesies tersebut itu akan hilang dari habitatnya. Kemudian penelitiannya juga penting untuk dilakukan untuk mengetahui keberadaan serta pemapaatan hasil riset ini. Dalam mata kuliah ornitologi yang dipelajari pada program studi pendidikan biologi itu khusus mengamati tentang seluk belu AFES. Nah disana kita perlu juga untuk mengetahui database ya untuk bisa kita lakukan upaya konservasi baik itu secara adat di masyarakat itu sendiri ataupun bisa kita informasikan ketika BKSDA untuk dapat mencegah pembukaan lahan secara tidak terkontrol ya. sebenarnya bukan hanya AFES saja tapi seluruh spesies yang ada di kawasan itu akan sangat berpengaruh jika terjadinya pembukaan lahan secara tidak tidak terkontrol. Nah dahulu kawasan hutan masyarakat ini tidak ada pemiliknya artinya seluruh masyarakat itu boleh memanfaatkan kawasan hutan tersebut tetapi tidak boleh memilikinya dan tidak boleh dilakukan penembangan pohon-pohon besar dan itu akan dikenakan sangsi adat biasanya kalau di sangsi adatnya ya paling dihukum dengan satu kambing untuk dibagikan ke masyarakat atau sebagainya dan ini upaya ini sepertinya sudah mulai berkurang karena memang tidak adanya kanun yang jelas untuk ditetapkan hukuman-hukuman seperti ini sehingga sampai sekarang itu pembukaan lahan itu sangat tidak terkontrol bahkan sekarang informasi yang saya dapat itu sedang dibangunnya kawasan untuk dilakukan para layang persiapan pond Aceh jadi dia harus dibuka lahan hutan tersebut untuk sebagai jalur minggu yang lalu PG Gubernur Aceh itu sudah meninjau lokasi dan pembukaan lahannya sudah mulai dilakukan oke yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama itu ada indeks diversity AFES kemudian ada indeks dominansi dan status konservasi serta pemanfaatan hasil penelitian dari diversitas AFES ini sendiri tujuannya untuk menganalisis indeks keragaman atau diversity menganalisis indeks dominansi spesies menganalisis status konservasi dan mengidentifikasi pemanfaatan hasil dari penelitian ini metode penelitian menggunakan metode survey eksploratif sampling yang dilakukan di kawasan hutan masyarakat desa lambirah kecamatan sukamamur desa lambirah ini cukup berdekatan dengan kawasan taman rusang kalau bapak ibu pernah ke lokasi ini merupakan kawasan bukit barisan yang cukup luas lebih kurang sekitar untuk kawasan area dari desa lambirah itu sendiri sekitar 1.500 hektare penelitian ini dilakukan pada bulan mai tahun 2024 dengan metode point count sebanyak 30 titik dengan jarak per titik itu lebih kurang 200 meter setiap pengamatan itu APS-nya dicatat didokumentasikan serta nanti dideskripsikan secara kuantitatif dan kualitatif lanjut alat dan bahan untuk dokumentasi ada kamera teropong kemudian ada telekonter dan stopwatch yang untuk menentukan kapan lamanya penelitian tersebut kemudian kompas untuk melihat arah soalnya kondisi hutan ini kalau kita masuk dalam lembahnya itu itu tidak terlihat apa-apa bahkan langit saja itu tidak terlihat jadi sangat penting digunakan kompas kemudian buku identifikasi untuk mengidentifikasi beberapa spesies yang masih dianggap ragu untuk diidentifikasi kemudian analisi data analisi data apa itu dihitung secara deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan rumus indeks kaneka ragaman Shannon Wiener dan indeks dominansi indeks dominansi Simpson kemudian status konservasinya itu mengacu kepada permain LHK nomor 106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi nah untuk status konservasi global itu mengacu kepada IUCN yang mana disitu memuat daftar hewan-hewan yang statusnya itu mulai dari masih aman sampai ke yang punah ataupun terancam punah itu semua lengkap disitu di situs IUCN Red List tahun 2024 kemudian kita masuk ke hasil temuan sementara dari hasil yang sudah kami lakukan kami analisis teridentifikasi ada 44 spesies Aves dari 24 famili yang berbeda dan kaneka ragamannya itu tergolong tinggi dengan Haksen itu 3 ke atas nah dimana yang paling banyak ditemukan itu adalah jenis spesies Pycnonotus Pycnonotus merbah burung merbah curucu atau kalau dalam bahasa daerah itu berju kemudian indeks dominansi yang paling dominansi itu juga spesies merbah tadi itu paling banyak dan paling sering dijumpai di kawasan penelitian hampir di semua tipe habitat di kawasan hutan masyarakat lambirah yang ketiga nah ini yang menarik pada status konservasi ada 8 spesies dari 44 yang dilindungi oleh undang-undang pemerintah yang pertama itu ada rangkong papan kemudian ada kangkareng podot putih dan rangkong badak ketiga spesies ini merupakan spesies yang dilindungi tidak boleh tidak boleh dimiliki tidak boleh diperjual belikan tidak boleh dikonsumsi sebenarnya kalau mengacu kepada aturan dari undang-undang pemerintah tersebut kemudian ada elang ada tiga spesies selang ketiganya itu juga dilindungi ada elang sikram ada elang madu asia dan ada elang laut purut putih dan ini merupakan top predator top predator ini memang umumnya tidak banyak ditemukan karena dia perlu mengontrol seluruh area yang cukup luas untuk footprint yang sehingga dia mampu mengontrol lonjakan populasi dari spesies tertentu kemudian ada takur warna-warni ini sangat hampir jarang juga dijumpai dan yang terakhir itu ada kipasan belang kipasan belang ini kalau dalam sering diamati itu dia mempunyai ciri khas ekor yang panjang seperti kipas yang menarik yang menariknya satu lagi pada status konservasi global ada dua spesies yang terancam punah dua spesies yang terancam punah satunya itu tidak dilindungi oleh pemerintah belum masuk ke undang-undang yaitu cipuh jantung ini dan yang takur warna-warni tadi sudah termasuk spesies yang dilindungi dan memang status ini sudah terancam punah mungkin ini sudah cukup bagus jalan dari pemerintah tetapi untuk spesies cipuh ini dia tidak dilindungi artinya ia masih bisa di eksplorasi tetapi dalam status global itu sudah termasuk ke dalam spesies yang terancam punah kemudian ada beberapa spesies dan 4 spesies lain masuk ke dalam penurebol penurebol ini mendekati terancam punah mendekati terancam punah itu ada jalak kerbau meskipun di habitat dia cukup banyak masih banyak dan di undang-undang pemerintah juga belum dilindungi kemudian ada cicak kuning itu sejenis pycnonotus juga dan rangkong badak serta rangkong papan oke baik terakhir pemanfaatan hasil penelitian ini nanti akan disajikan dalam bentuk buku ya buku yang dimanfaatkan sebagai referensi tambahan dalam mata kuliah nah buku ini memuat tentang spesies spesies aves yang terdapat di kawasan hutan nambirah itu kemudian spesies spesies beserta status konservasi dan undang-undang pemerintahnya dan ini dimanfaatkan dalam mata kuliah etologi pada program studi pendidikan biologi baik saya rasa ini saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada reviewer Waalaikumsalam terima kasih Pak Rizky nanti kita akan komentar adalah dua orang presenter yang lainnya langsung aja silahkan Ibu jawabannya silahkan saya selamat ya saya berusaha sebanyak atau terdengar suara saya terdengar terdengar Bu sebentar saya share titiknya dulu apakah terlihat titiknya belum belum Bupin belum ya bentar mana itu disini ya disini sudah terlihat sudah terlihat titiknya ya baik terima kasih terima kasih Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Asyrafil Alhamdulillah Walmursallin Waala Ali Wa Asyrafil Wa Asyrafil Wa Asyrafil Wa Asyrafil Wa Asyrafil Wa Asyrafil Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Terima kasih kepada Bapak Abdul Halim Daulai dan Bapak Abdullah Mujahid Hamdan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan beberapa hal penting terkait penelitian saya dan teman-teman yang dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Fisika berbentuk majalah elektronik berbantuan berbasis TPA CK ataupun FISEC untuk meningkatkan literasi teknologi siswa di SMA di Kota Banda Aceh Penelitian ini saya ketuai sendiri Fitri Awani dan anggotanya Dr. Renda Ida Mutiawati Baik ada beberapa hal mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan yang pertama keberhasilan pembelajaran fisika dapat dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam menganalisis informasi mencari solusi dan memanfaatkan teknologi nah tantangannya adalah pertumbangan teknologi yang begitu signifikan kompetensi liberasi teknologi siswa menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran nah selanjutnya hadirnya berbagai media teknologi menjadikan siswa bebas dalam maksus informasi sehingga kecakapan bermedia digital itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran siswa dituntut selektif dalam mengimplementasikan teknologi secara mandiri dalam mengakses informasi dan mengambil keputusan dan selanjutnya nilai-nilai karakter etika digital itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran yang menjadi kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam menyaring informasi yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia nah selanjutnya ada tantangan bagi guru guru memiliki harus memiliki kompetensi teknologi yang terintegrasi dengan yang terintegrasi dengan pedagogik teknologi dan konten nah guru juga dituntut mampu mengembangkan bahan pajar yang yang multi interaktif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa nah kondisikan ini sebagian guru didadak dalam penggunaan teknologi pembelajaran laboratorium virtual jarang digunakan di sekolah jangankan yang virtual yang yang real juga masih ada masalah penggunaan laboratorium di sekolah nah siswa sulit memahami matri fisika yang bersifat sebagian siswa memahami fisika hanya bersifat matematis berbagi dengan rumus-rumus media belajar yang bertumpu pada buku teks untuk mempengaruhi pembahari bahan ajar nah solusi yang ditawarkan adalah majalah elektronik berbasis IPEX sebagai salah satu alternatif kenapa karena majalah ini memiliki kemenarikan dari tampilan bisa diakses tapan saja karena siswa sekarang kan sudah bebas menggunakan smartphone sehingga majalah ini bisa diakses melalui smartphone nah gambar-gambar yang juga dilengkapi dengan video pembelajaran dan juga dilengkapi dengan lab virtual atau virtual simulation nah rumusan masalah dan penelitian ini ada tiga yang pertama bagaimana desain pembelajaran majalah elektronik berbasis dan bagaimana selayakan majalah elektronik berbasis IPEX dan selanjutnya bagaimana kepraktisan bahan ajar yang sudah dikembangkan yang berdasarkan berbasis IPEX dan untuk meningkatkan literasi teknologi siswa nah tujuannya juga merujuk pada permasalahan yang pertama bagaimana mengetahui bagaimana desain bahan ajar yang berbentuk berbasis IPEX untuk meningkatkan literasi teknologi siswa di SMA yang kedua bagaimana menilai kelayakan bahan ajar berbentuk majalah IPEX ini selayakan ini nanti dilihat bagaimana kelayakan materi dan kelayakan medianya selanjutnya bagaimana yang tujuan yang ketiga menilai kepraktisan bahan ajar fisika berbentuk majalah elektronik berbasis IPEX untuk meningkatkan literasi teknologi siswa di Banda Aceh teori yang kami ambil di sini adalah teori tepi Aceh yang ditembangkan oleh Misra dan Kohler nah di sini ada bagaimana mengintegrasikan teknologi pedagogi dan konsen atau materi dalam pembelajaran secara keseluruhan nanti di sini bisa lihat gambarnya selanjutnya ada teori tentang integrasi t-set dengan ITC dan science bagaimana mengintegrasikan t-set integrasi t-set dan ITC berterusan di sini ada planning ada desain ada implement ada dan ada profession planning ini berterusan bagaimana menganalisis kebutuhan kepada siswa sesuai sukatan siswa selanjutnya bagaimana mendesain berdasarkan analisis kebutuhan bagaimana mendesain bahan ajarnya terus bagaimana implementasi sesuatu yang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana guru itu juga selalu membelajarkan bagaimana anak mengakses informasi atau disebut dengan etika teknologi bagaimana mereka menjaga kerahasiaan suatu link membagi link secara benar dan membuka link dengan benar selanjutnya ada profesiensi ada bagaimana merupakan kemampuan memanfaatkan teknologi pada setiap tahapan ilmu pengetahuan siswa dapat membimbing teman sejawat untuk melakukan sosialisasi teknologi yang ditoleh dan berkolaborasi dengan penggantuan interdisipliner baik selanjutnya ada metode teknik dan analisis data metode penelitian ini kami menggunakan R&D yaitu alesi entrolit nah alesi entrolit ini langsungnya ada planning ada design ada develop nah yang planning ini seperti saya katakan tadi bagaimana menganalisis kebutuhan kebutuhan siswa kami juga disini melakukan analisis kebutuhan di sekolah sesuai dengan materi yang dibutuhkan dan media-media yang dibutuhkan yang kami tampilkan di dalam majalah elektronik nah setelah kita analisis kebutuhan kita desain yang kita desain bagaimana kerangka-kerangka majalah konten-konten ataupun materi-materi yang perlu dimuat di dalam majalah selanjutnya bagaimana mengembangkan produk yang dilancang pada tahap perkembangan selanjutnya setelah dilancang kami melakukan uji coba melakukan kelayakan kelayakan ini dilakukan untuk melihat materi media yang kami kembangkan ataupun bahan ajar yang kami kembangkan sudah layak ataupun sudah pakis selanjutnya di uji coba nah uji coba disini kami melakukan hanya uji coba pada secara kecil nah baik ini metode penelitiannya disini ada kami melakukan validasi instrumen kami instrumen yang kami kembangkan untuk menilai kelayakan suatu modul tadi suatu bahan ajar tadi terlebih dahulu kami mengambangkan instrumen dulu instrumen ini kami validasi kepada tim ahli kalau instrumen ini sudah valid maka kami merencang bahan ajar ataupun media apa majalah elektronik dan selanjutnya majalah yang sudah disemukan atau dirancang divalidasi dilihat bagaimana kelayakan dan kepraktisannya sampai dinyatakan layak dan praktis nah instrumen pengumpulan data ada lembar kelayakan dan lembar kepraktisan lembar kayak kelayakan ini ada instrumen kelayakan ini kelayakan materi dan kelayakan media ada kelayakan media itu terkait dengan bagaimana tampilannya bagaimana pemogramannya kalau tampilan biasanya desain layout gambar kalau yang yang ini saya enggak banyak melihat pemogramannya kesesuaian penggunaan apa link-linknya bisa ter navigasi dan interaktif link-nya ketepatan penggunaan tombol navigasi nah selanjutnya ada lembar validasi untuk materi lembar validasi untuk materi kelayakan isi pemutasiran materi konstruksi mendorong keingin tahuan dan teknik penyajian pendukung dan ada beberapa di dalam instrumen ini nah selanjutnya ada juga uji kepraktisan nah uji kepraktisan ini kita menggunakan melakukan kepada enam guru dan kepada 30 siswa namun di sini saya belum menganalisis data untuk uji kepraktisan hanya pada uji kelayakan saja yang sudah dilakukan insyaallah mudah-mudahan setelah ini kami bisa melakukan uji kepraktisan nah teknik analisis data ini untuk kelayakan ini kriteria kelayakannya dan ada lima kriteria kelayakan sangat layak layak cukup layak kurang layak sangat tidak layak dan selanjutnya ada uji kepraktisan itu uji kepraktisan analisis data kepraktisan digunakan dengan menggunakan rumus PP TST per TSH kali 100% ini sama dengan uji skor angkat oke baik nah bagaimana desainnya desain pengembangan ini seperti yang terlihat ini rancangan menggunakan aplikasi kanva ini lembar kelayakannya dan ini majalah yang terlihat majalah covernya ini linknya semoga link dapat terbuka dengan baik saya coba ini majalah yang sudah kami rancang ada set simulation juga di sini ada virtual lab oke selanjutnya bagaimana balik di peringkas satu menit lagi baik baik Pak Muja ini bagaimana untuk balik sebentar Pak Muja ini mau balik ke ini bukan balik ke PPP ini sudah mana untuk keluar nanti sebentar sebentar tampilan saja ya sebentar jadi ini teknologi coba sebentar Pak Muja oke baik saya lanjut saja mempresentasi Pak Muja ya apa data yang kamu dapatkan ini coba kelayakan kelayakannya untuk ahli media menyatakan sangat layak sebesar 89% untuk sangat tidak layak 87, sangat layak 89,33 untuk aspek tampilan untuk aspek pemograman 87,77 sudah terlihat Pak Muja ininya ini oh sorry sorry tadi ini ini data kelayakan media selanjutnya data untuk materi baik terima kasih untuk kepraktisan selanjutnya kami analisis lagi datanya sudah ada tapi belum kami analisis kemudian terima kasih oke oke itu ya sorry itu itu aduh oke mana mana baik terima kasih Pak Muja dan Pak Pak reviewer Pak Pak Abdul Halim Daulai terima kasih banyak baik baik terima kasih kita lanjutkan ke Pak Haeran silakan Pak Haeran baik terima kasih kepada reviewer Pak Doktor Mujahid Hamdan dan juga Pak Abdul Halim Daulai izin izin UMH yang kami yang kami hormati Bapak Doktor Abdul Halim Daulai yang telah sudi mendampingi kami pada acara seminar antara Lita Bimas pada pagi hari ini izinkan saya mempersentasikan hasil seminar hasil laporan sementara dengan judul transliterasi harajawa latin menggunakan metode Konvulasional Neural Network dengan Arsitektur YOLO P8. Di sini Alhamdulillah anggota kami berhadir semua Bapak, ada Pak Hendri Ahmadiyan dan juga ada ini mahasiswa kami Aishadur Ratul Nasihah yang sudah ada di ruang meeting pada pagi hari ini. Ada pun offline yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah, metode penelitian, hasil temuan sementara, serta daftar pustaka. Untuk latar belakang sendiri, ini sebagaimana yang sudah kami paparkan pada proposal di awal yang lalu bahwa kami ingin melakukan pengukuran akurasi, tingkat pengukuran akurasi terhadap hara jauh, di mana hara jauh ini sendiri adalah manuskrip-manuskrip lama yang ada di Aceh, yang penulisannya itu seperti huruf Arab Melayu, namun dengan ada penambahan kosa-kata-kosa-kata lokal. Ini penting untuk dilakukan, kenapa? Karena di Aceh sendiri, untuk Arab Melayu Jawi ini yang dicampurkan dengan bahasa lokal itu sendiri masih ada dokumen-dokumennya, namun yang melakukan riset secara serius mungkin belum terlalu banyak, sehingga kami tertarik untuk mengangkat tema ini. Namun ada beberapa kendala sebenarnya ketika ingin melakukan proses pengukuran akurasinya. Yang pertama itu, yang paling penting ketika pengukuran akurasi itu sendiri adalah bagaimana melihat nilai bonding box-nya, kemudian bagaimana melihat tingkat akurasinya itu sendiri. Jadi nanti ketika dideteksi, kira-kira berapa besar hasil pendeteksian itu bisa meng-capture bahwa itu adalah huruf harah Jawa yang sebenarnya. Kemudian rumusan masalah yang kami angkat adalah bagaimana proses anotasi harah Jawa itu ke dalam bahasa Latin, kemudian yang kedua bagaimana tingkat akurasi transliterasi harah Jawa ke dalam bahasa Latin menggunakan arsitektur YOLO-P8. Nah YOLO-P8 ini sendiri adalah masuk ke ranah deep learning sebenarnya, dan ini masuk ke bagian komputer vision. Dan YOLO-P8 ini adalah salah satu metode atau teknik yang saat ini perkembangannya cukup baik dalam mendeteksi sebuah objek, baik itu gambar ataupun video, sehingga kami menggunakan teknik yang direpresentasikan di YOLO-P8 ini. Nah, untuk kontribusi penelitiannya sendiri, itu yang pertama terkait dengan bagaimana mengumpulkan data set. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa untuk penelitian, utamanya pengumpulan data set sendiri terkait dengan harah Jawa ini masih, ya coba kami cari itu belum ada ya, sehingga kemarin kami memang melakukan studi kepustakaan ya, sehingga meng-crop ya, meng-cutting satu persatu dari buku atau dokumen-dokumen yang kami dapatkan. Kemudian, kontribusi yang kedua itu sendiri adalah terkait dengan YOLO itu sendiri. YOLO ini sering sekali digunakan secara keseluruhan dalam proses pendeteksiannya, padahal kalau ingin dikaji lebih dalam lagi, sebenarnya YOLO itu ada tiga model atau mode pendeteksian, yang pertama itu untuk objek besar, objek kecil, dan objek sedang. Nah, ini kami pecah satu persatu kemarin untuk mendapatkan kira-kira di mode yang mana yang paling baik untuk mendeteksi data set seperti harah Jawa ini. Nah, ada pun langkah-langkah yang kami lakukan dalam proses penelitian ini. Yang pertama, kami melakukan pengumpulan data set dengan mencari dokumen-dokumen yang memang berkaitan dengan huruf harah Jawa kemarin yang kami gunakan adalah Aceh Nestaal yang dikarang oleh Pan Lengen. Dan data set itu, kemudian kami lakukan proses preprocessing, di mana kami coba lakukan cropping dan lain sebagainya, sehingga dari kalimat tadi menjadi kata-kata, sehingga bisa dijadikan sebagai basic data set awal. Selanjutnya, dilakukan proses split, di mana proses split ini nanti terbagi ke dalam bentuk data training, data validasi, dan data testing. Selanjutnya, membangun model YOLO P8 tadi yang kami pecah, ada yang model yang besar, model yang kecil, dan juga model yang sedang, atau model menengah. Kemudian melihat model mana yang paling baik, selanjutnya dievaluasi, kemudian dilihat hasilnya. Nah, dalam pengumpulan data set itu sendiri, setelah data setnya itu terkumpul, kami melakukan proses augmentasi data, yang tadi yang saya sampaikan ada memotong, kemudian kami juga melakukan rotasi, merubah ukuran warna, melakukan pencerahan terhadap data set, dan terakhir memberikan penggelapan pada gambar. Ini penting dilakukan, karena terkadang nanti model itu sendiri, ketika dilatih dengan data yang biasa-biasa saja, ketika dilakukan proses testingnya, biasa itu mengalami pendeteksian yang tidak benar. Sehingga proses augmentasi ini harus dilakukan. Dan data-data yang akan didapatkan di luar sana, bisa jadi nanti adalah data-data yang tidak seperti yang kami temukan, yang kami jadikan sebagai data set, sehingga proses augmentasi ini penting untuk dilakukan. Ini beberapa contoh langkah yang kami lakukan proses augmentasinya. Yang pertama, coba kami merengkan, kemudian ditutup beberapa bagian, kemudian melakukan perubahan warna, kemudian dilakukan proses penggelapan. Dan dari buku yang sudah kami cropping data setnya tadi, ditemukan, kami ambil, ya ada 20 kelas, ya kelas kata. Pak Airan di peringkas ya, satu menit lagi Pak Airan ya. Baik, baik, baik. Kelas kata, kemudian dapatlah 3.000, apa namanya, data set. Nah, untuk hasilnya sendiri, ini dari yang kami temukan adalah memang yang model YOLO P8 Medium yang memang terbaik dalam mendeteksi data set untuk hara jauh ini. Dan keluaran penelitian yang kami rencanakan adalah ini alternatif, Bapak. Alternatif itu pertama kami ingin coba masukkan di conference internasional, kemudian juga ada di Sinta 3 dan Sinta 4. Ini beberapa alternatif. Terakhir, penggunaan anggaran sendiri itu masih di 4838, 4.838.500. memang ini kami ingin maksimalkan tadi di perjalanan yang di conference, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami paparkan pada pertemuan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Terima kasih. dari Pak Abdul Halim ya secara langsung. Kepada Pak Dr. Abdul Halim. di perjalanan yang diperlukan. Baik. Terima kasih kepada Pak Dr. Abdul Mujahid Hamdan. Bapak-Ibu sekalian yang telah hadir pada kegiatan seminar antara pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah, kita berjumpa lagi ya. Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Kemudian Bapak-Ibu telah melaksanakan penelitian dan kita hari ini melaksanakan seminar progres penelitian. Sudah sama-sama kita dengarkan terkait dengan paparan progres penelitian dari tiga tim peneliti. Kita mungkin mulai dari yang pertama ya Bapak-Ibu ya. Yang pertama itu Pak Rizky Ahadi dan tim terkait dengan diversitas dan status konservasi AFES di kawasan hutan masyarakat lambirah dan seterusnya. Baik, tadi sudah dipaparkan bahwasannya penelitian sudah dilakukan untuk data sementara, didapati 44 spesies, kemudian ada terdeteksi 4 yang dilindungi. Nah, sudah dipaparkan pula tadi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan penelitian. Tadi katanya masuk ke dalam ruangan, masuk ke dalam hutan itu bahkan langit saja tidak kelihatan. Berarti kan kita bisa bayangkan bagaimana kondisi ketika berada dalam situasi seperti itu. Bagaimana kira-kira cara mengatasi kendala dari beberapa kendala yang dihadapi Pak Rizky Ahadi dan tim? Baik Pak Abdul Halim. Kontur dari kondisi hutan itu bukit dan lembah Pak ya. Jadi ketika lokasinya tidak terlalu bisa teramati dengan baik, kami akan naik ke bagian puncak dari bukit barisan itu sendiri. Karena kami menggunakan kamera yang dengan zoom cukup tinggi. Jadi insya Allah bisa teramati. Bisa teramati. Cuman ada beberapa yang miss juga dan itu masih dalam proses identifikasi. Karena memang ada beberapa dokumentasi itu spesiesnya itu belum terlalu jelas. Saya punya tim peneliti khusus memang peneliti burung yang ada di Aceh ya. Jadi saya sering sharing-sharing ke mereka berdasarkan spesies-spesies yang karakteristik yang ditemukan itu. Saya rasa begitu. Dan kendala satu lagi itu hujan-anyin Pak ya. Kalau hujan-anyin itu harus berhenti. Harus istirahat, harus kita pending. Apakah kita lanjutkan besok atau memang kita tunggu hujannya reda terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya terkait dengan hal-hal penelitian yang sudah dilakukan, tadi berarti masih ada yang perlu dilanjutkan begitu Pak ya. Kalau dari segi persentasi kira-kira berapa persen lagi yang akan dilaksanakan hingga selesai? Insya Allah lebih kurang sekitar 30 persen lagi Pak. Baik, berarti sudah 70 persen berjalan Pak ya? Sudah 70 persen insya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang tersedia dapat dituntaskan seluruhnya hingga 100 persen sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik, baik. Terima kasih Pak. Kemudian terkait dengan serapan anggaran barangkali Pak? Berapa persen? Serapan anggaran dari total yang sudah dicairkan itu 60 persen sudah terpakai semua Pak. Harus diupayakan sedemikian rupa sehingga 100 persen Pak. Karena susah ngembalikan, lebih bagus dihabiskan daripada dikembalikan Pak. Karena 40 persen itu masih diblokir Pak setelah semina, nanti semina akhir. Oke, berarti karena penelitian masih akan dilaksanakan terkait dengan progres penyelesaian output atau outcome-nya masih menunggu penelitian selesai begitu Bapak ya? Kita tentu berharap bahwasannya dari penelitian yang dilakukan oleh Pak Rizky, Hadi dan tim akan menghasilkan rekomendasi khusus yang bisa diberikan kepada pemerintah setempat ataupun kepada masyarakat lokal. Supaya mungkin seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, pada akhirnya nanti akan dihasilkan terciptanya aturan ataupun konon terkait dengan konservasi hewan ataupun khususnya AFES di berbagai kawasan hutan. Barangkali demikian. Baik, mudah-mudahan bisa dituntaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Amin. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan yang kedua, tim dari Ibu Fitri Yawani. Baik, sama-sama sudah kita dengarkan tadi bagaimana telah dilakukan proses penelitian dalam pengembangan bahan ajar fisika berbentuk majalah elektronik berbasis TPA CK untuk meningkatkan literasi teknologi. Baik. Sudah dipaparkan tadi, kenapa harus berbasis elektronik majalahnya berbasis TPA CK, kemudian yang ingin diuji itu adalah terkait dengan desain, pelayakan, dan kepraktisan. Baik, terkait dengan desain ini Ibu, apakah yang dibuat nanti hanya berupa satu buah majalah saja atau lebih dari satu buah majalah? Nah, continue barangkali. Ya, untuk materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar untuk beberapa pertemuan, Bapak. Beberapa pertemuan berarti satu majalah itu Ibu ya? Ya, satu majalah untuk beberapa pertemuan. Estimasinya nanti berapa halaman itu? Ada berapa halaman ya tadi. Sudah saya kembangkan tadi yang dari link tadi, Bapak. Saya lupa halamannya berapa ya tadi. Sekitar 30-an, 35 gitu, Bapak. Itu sudah lengkap dengan glossarium, sudah lengkap dengan semua. Ada LKPD-nya, ada ini-nya. Mungkin bisa diberi gambaran Ibu ya, karena kan tadi waktu diklik dia tidak membuka ya, belum sempat tampil. Kira-kira isinya itu apakah berupa bacaan tulisan saja, atau ada gambarnya juga, atau ada link ke peranala luar, misalnya link video, atau link gambar, atau link website lain. Ada, di dalam majalahnya ada link, ada videonya, setiap gambar itu kita juga berikan link dasarnya seperti apa, dan di dalam LKPD-nya juga kita linkkan dengan pet simulation. Jadi dengan virtual lab, mereka bisa langsung membuka pet simulation untuk melakukan percobaan berdasarkan materi yang disajikan, Bapak. Baik, bagus sekali. Mudah-mudahan memang akan tercapai nanti, yaitu peningkatan literasi teknologi dari siswa-siswa kita di SMA dan Aliyah di Kanda Aceh. Tadi kalau Pak Rizky Ahadi, kendalanya ada hujan badai gitu Bu ya. Nah kalau Ibu, kira-kira apa kendalanya itu Bu? Ini Bapak, kemarin itu kan pas kami ke lapangan, itu siswanya, makanya ini kan kepraktisannya belum kami analisis, karena siswanya sudah libur Bapak. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalnya ada waktu, kami coba ke sekolah lagi, kalaupun tidak ada, mungkin kami bagikan dengan link ke gurunya, nanti guru akan share ke siswa. Karena bisa dibuat berdasarkan link juga Bapak. Baik. Tapi kalaupun memang mau menunggu offline, barangkali sekitar tanggal 15 Juli sudah masuk itu sepertinya siswa-siswa itu ya. Nanti disesuaikan konfigurannya, apakah offline atau online, tergantung dari timeline yang disediakan oleh pihak LP2M, masih berapa lama lagi waktu pengumpulan laporan akhir. Mudah-mudahan masih cukup waktu ini. Berarti terkait dengan persentase dari progres penelitian sudah berapa persen ini, kira-kira Ibu? Apa belum di analisis ya, kepraktisan? Yang belum di analisis, kepraktisan sekitar 2 persen lagi Ibu. Untuk serapan anggaran? Serapan anggaran sudah terserap, sudah terserap anggarannya Bapak. Kita usahakan semua 100 persen terserap. Oke, untuk saat ini berarti dari yang sudah disairkan, sekitar 70 persen barangkali itu Ibu ya? Iya, sudah terserap Bapak. Dan berarti ini masih kita tunggu hingga selesainya penelitian, supaya kita bisa proses untuk outcome-nya begitu Ibu ya? Baik Bapak. Outcome kemarin yang dijanjikan jurnal, HKI, dan bukunya Ibu ya? Buku majalahnya ya? Majalah, eh majalahnya. Baik, mudah-mudahan bisa dituntaskan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sampai dengan waktu yang diberikan oleh pihak LP2N. Baik Bapak. Terima kasih Ibu. Berikutnya yang ketiga, Pak Khairan AR dan tim. Di sini beliau meneliti tentang transliterasi harah jauh ke latin. Menggunakan metode CNN dengan arsitekturiolo versi 8. Baik, ini sangat menarik sekali ini Bapak ya. Tentu penelitian sejenis belum, ataupun masih sangat jarang yang dilakukan untuk harah jauh ini berarti. Tadi terkait dengan sumber data sudah dipaparkan bahwa data itu merupakan data dokumen melalui proses preprocessing dan seterusnya. Tadi sudah ditunjukkan tahapan-tahapan yang dilalui. Nah, kemudian kira-kira ini kan program atau aplikasi yang dibuat ini untuk transliterasi harah jauh ke latin. Apakah nantinya dapat juga untuk diaplikasikan ke konteks nyata, konteks real lainnya, Pak? Misalnya dipakai untuk scanning dokumen lain, begitu, Pak? Atau dia perlu ada persiapan penulisan skrip lagi untuk menyesuaikan dengan konteks lainnya, begitu? Baik, Pak. Jadi, Pak Halim ini kebetulan kan, bukan kebetulan sih, kami rencanakan sebenarnya. Ini kan di penelitian dasar untuk mengkaji tingkat akurasinya terlebih dahulu, Pak. Ini belum masuk ke dalam tahap perancangan aplikasinya, karena jika ingin masuk ke tahapan perancangan aplikasinya, kita harus membuat program yang lain untuk merancang tampilan graphical user interface-nya. Sehingga ini masih di tahapan dasarnya, untuk melihat apakah model yang terbaik yang nanti bisa kita konversikan untuk merancang aplikasinya. Oh, begitu. Berarti terkait dengan pembuatan aplikasi itu penelitian selanjutnya, begitu, Pak? Iya, ini penelitian lanjutannya. Baik. Kalau untuk yang ini berakhirnya sampai dengan sebelum pembuatan aplikasinya. Terkait dengan tingkat akurasi yang sudah dilakukan sepanjang penelitian ini, kira-kira sudah sampai tingkat akurasi berapa persen itu, Pak? Kalau akurasinya sudah kita dapatkan, Pak. Yang paling tinggi itu memang yang tipikal, yang medium dari YOLO itu. Jadi, kita hilangkan yang besar dan kecilnya. Yang medium itu lebih baik dalam menteksi huruf harajawonya. Namun, tapi ini kemarin harus dilakukan pengujian ulang, karena ketika di epoch yang 70 dan 100 itu, ada yang terlihat masih anomali. Itu makanya mungkin ini akan kami coba training ulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk yang pengulangan 70 dan juga yang 100-nya ini. Yang terbaik itu yang medium itu dia bisa dapat sampai 0,9 persen itu. Jadi, hampir sempurna dia dapat yang medium. 0,995 kalau ini hasilnya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan pengulangan dari yang 70 dan 100 itu akan didapatkan tingkat yang lebih optimal lagi, Pak. Ya, mudah-mudahan. Barangkali, demikian. Terkait dengan serapan, Pak? Berapa persen, Pak? Serapan anggaran, kebetulan karena ini riset pustaka. Jadi, kemarin kami memang tidak ke lapangan. Jadi, serapan anggarannya itu memang habis di biaya sewa komputasi. Yang kami pakai itu kan Google Kolaboratori dan juga pembelian paket internet, kemudian FGD. Sehingga tadi memang kami ingin lakukan diseminasi hasil itu nanti ke beberapa prosiding internasional. Itu yang kami rencanakan, Pak. Ya, mungkin serapan anggarannya itu akan lebih besar ketika sudah kami, apa namanya, rancang dalam bentuk artikel yang harus kami seminarkan nanti, Pak. Baik, Pak. Kira-kira berapa persen lagi untuk tuntas penelitiannya ini, Pak Hairan? Kalau sekarang sejauh ini, kalau penelitiannya sendiri sebenarnya sudah 75 persen selesai sebenarnya. Tinggal menunggu epoch itu, kemudian dirancang, sebenarnya ini sudah selesai. Untuk saat ini ya, kami perkirakan masih di angka 75, Pak. Baik. 75 persen. Baik, terima kasih, Pak Hairan dan tim. Mudah-mudahan bisa dituntaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal, sesuai dengan waktu yang disediakan oleh tim LP2. Parangkali demikian, saya kembalikan kepada... Terima kasih, Pak. Pak Mujahid. Silahkan, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Dr. Halim yang sudah memberikan masukan kepada para peneliti kita. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa untuk penilaian dentar reviewer, langsung saja nanti dicek di akun masing-masing. Nah, kita beralih ke sesi yang kedua. Kita bernama, Pak Mujahid, langsung tampil saja. kepada Ibu. Assalamualaikum. Pak Mujahid, berarti giliran saya ya, Pak Mujahid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 kita telah diberikan Kesehatan dan kekuatan oleh Allah SWT sehingga bisa hadir Di seminar Antara dari Penelitian Tahun 2024 Salawat beriringan salam tidak lupa pula Kita sanjung sajikan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita dari zaman Gehidia hingga zaman berilmu yang seperti Kita rasakan saat ini Terima kasih saya aturkan Kepada kedua reviewer yang telah Memberikan kesempatan kepada saya Untuk mempresentasikan Hasil penelitian sementara Yang telah saya lakukan Ada pun Judul dari penelitiannya Adalah karakterisasi komposisi Asam lemak dan analisis Sekuens DNA Rumput laut Aceh yang memiliki potensi Sebagai bioenergi Dimana saya sendiri Sebagai ketua peneliti Bayu Gita bernama Dengan anggota peneliti Yaitu Ibu Kamalia MSI Dan Ibu Febrina Arfi MSI Ada pun latar belakang Dari penelitian saya Kali ini Yaitu semakin Tahun semakin banyak Pertumbuhan penduduk sehingga Sumber energi Yang berupa bahan bakar fosil Semakin berkurang Oleh karena itu Pemerintah Indonesia Memiliki alternatif Atau mencari alternatif Solusi Untuk mengatasi Permasalahan terhadap Bahan bakar Salah satu alternatifnya Yaitu Mencari jalan keluar Dengan bahan bakar Nabati Atau BNN Ada pun bahan bakar Nabati yang pernah dilakukan Atau pernah diteliti Yaitu berupa bioetanol Biogas Biodiesel Dan biohidrogen Dari penelitian Bioetanol Biogas Dan biohidrogen Salah satu Yang berkembang saat ini Adalah penelitian Tentang biodiesel Biodiesel ini Berupa penelitian Biosolar Yang berupa Sumber bahan bakarnya Adalah Biomasa Biomasa dari Tumbuhan Baik tumbuhan Ataupun hewan Tapi pada saat ini Penelitian yang berkembang Itu bersumber Dari biomasa Tumbuhan Seperti alpokat Minyak kelapa Minyak sawit Kapurandu Dan biji-biji yang lain Itu yang memiliki Potensi Untuk biodiesel Selain Biomasa Dari Tumbuhan Teristerial Ada juga Tumbuhan Dari biomasa Laut Atau Alkuatik Salah satunya Adalah Dari Jenis Alga Alga ini Terbagi dua Itu Alga Berupa Mikroalga Dan Makroalga Mikroalga Ini Sudah pernah diragukan penelitian Sedangkan Mikroalga Makroalga Itu Sangat sedikit Melakukan penelitian Makroalga ini Sendiri Berupa Rumput laut Ataupun Sejenis Ganggang Jadi Pada saat ini Rumput laut Memiliki potensi Untuk Dikembangkan Berupa Di bidang Pangan Industri Kosmetik Dan Salah satunya Adalah Bioenergi Rumput laut Ini Dikarenakan Rumput laut Merupakan Biomasa Yang Sangat Banyak Dan Ada Biomasa Yang Pertumbuhannya Sangat Melimpah Dan Cepat Maka Rumput laut Tidak Mengalami Persaingan Terhadap Industri Pangan Ataupun Industri Obatan Sehingga Memiliki potensi Yang cukup besar Sebagai Bahan bakar Nabati Rumput laut Ini Terutama Di Aceh Aceh Memiliki Daerah Berupa Terletak Di Dua Samudera Dan Satu Selat Malaka Yang Memiliki Potensi Untuk Pertumbuhan Terhadap Rumput laut Oleh karena Itu Saya Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Di bidang Rumput laut Ini Yang Digunakan Sebagai Sumber Bahan Bati Bahan Bakar Bati Bioenergi Salah Satu Yang Ingin Saya Teliti Adalah Biodiesel Sehingga Biodiesel Ini Salah Satu Pokok Permasalahannya Adalah Kandungan Asam Lemak Dari Bahan Bakar Dari Biomasa Tersebut Karena Asam Minyak Dari Biomasa Memiliki Kandungan Potensi Yang Cukup Besar Untuk Bioenergi Oleh karena Itu Saya Ingin Melakukan Analisis Kandungan Asam Lemak Dari Rumput Laut Dan Juga Molekul DNA Atau Jenis Rumput Laut Yang Ada Di Provinsi Aceh Di Sini Luaran Yang Diharapkan Untuk Penelitian Itu Ada Publikasi Jurnal Internasional Indeks Kopus Dimana Saya Berencana Akan Submit Di Jurnal Molekul Indonesian Of Science Dan Teknologi Dan Suka Di mana Tiga ini Akan Saya Pilih Yang Salah Satunya Akan Dipublish Atau Nanti Kalau Tidak Diterima Di Molekul Saya Akan Coba Di Jurnal Science Dan Teknologi Kalau Di Reject Lagi Saya Akan Coba Di Jurnal Suka Lian Ini Kemudian Luaran Lain Akhir Dari Penelitian Adapun Rumusan Masalah Itu Bagaimana Keanekaragaman Spesies Rumput Laut Di Dua Pantai Yaitu Pantai Ulele Dan Ujung Pancu Berdasarkan Analisis Molukuler DNA Menggunakan Gen 18 RRF Serta Bagaimana Hubungan Dengan Potensi Sumber Bioenergi Yang Kedua Bagaimana Sistem Kekerabatan Dan Filogenetik Antara Spesies Rumput Laut Berdasarkan Analisis Molukul Bagaimana Profilnya Dalam Konteks Bioenergi Metode Penelitian Ini Berupa Metode Sampling Diambil Di Dua Pantai Yaitu Pantai Ulele Dan Ujung Pancu Dimana Nanti Yang Pengambilan Sample Yaitu 1x1 Dengan Jarak Setiap Titik Adalah 10 Meter Kemudian Sebagian Dari Rumput Laut Akan Dikeringkan Dan Sebagian Lagi Akan Dianalisis Molukuler Sehingga Perlu Disimpan Pada Suhu Minus 20 Derja Celcius Ini Lokasi Sampling Desain Penelitian Yang Telah Dilakukan Yang Pertama Itu Identifikasi Jenis Rumput Laut Di Pantai Ulele Dan Ujung Pancu Serta Molukul DNA Dengan Tahapan Ekstrak DNA PCR Suquencing Dan Analisi Filogenetik Kemudian Analisis Kandungan Asam Lomak Rumput Laut Menggunakan Gelombang Ultrasonikasi Atau Metodasonikasi Pada Dan Suhu 60 Derja Celcius Selama 60 Menit Selanjutnya Ditentukan Rendemen Analisi Fisikokimia Kandungan Asam Lemak Bebas Kandungan Asam Lemak Ditentukan Dengan Menggunakan GCMS Atau Analisis Dari Karakterisasi Asam Lemak Digunakan Menggunakan GCMS Hasil Temuan Sementara Dari Rumput Laut Disini Saya Melakukan Penelitian Atau Pengambilan Sample Pertama Kali Itu Dilakukan Kondisi Lingkungan Atau Menganalisis Kondisi Lingkungan Berupa Analisis Salinitas pH Dan Suhu Analisis Salinitas pH Dan Suhu Ini Dilakukan Secara Insitu Dimana Alatnya Dibawa Ke Tempat Pengambilan Sample Yaitu Salinitas Yang Diperoleh 32 PPT Sedangkan Di ujung Pacu 29 pH Antara 8 Sampai 9 Suhu Itu 27 Sampai 29 Di Ulele 29 Derja Sedangkan Di ujung Pacu Itu 27 Derja Celsius Ini Adalah Gambar Dari Proses Pengambilan Sample Dan Proses Pengaringan Sehingga Diperoleh Spesies Rumpur Laut Yang Ditemukan Di Titik Satu Titik Di Pantai Ulele Dan Satu Titik Di Ujung Pancu Yaitu Spesies Jenis Grasilaria Pandina Dan Kaito Morfa Kemudian Pantai Di Ujung Pancu Itu Ulfala Sargasum Dan Halimeda Ini Ada Spesies Masing-masing Yaitu Rumput Laut Merah Itu Grasilaria Pandina Rumput Laut Coklat Sedangkan Kaito Morfa Itu Rumput Laut Hijau Ulfa Rumput Laut Hijau Sargasum Rumput Laut Coklat Dan Halimeda Adalah Rumput Laut Merah Ini Metode Cara Penelitian Gambar-gambar Penelitian Yang Sudah Dilakukan Yaitu Dengan Menggunakan Ultrasonikasi Dimana Sampel Yang Telah Dihaluskan Dan Diayak Dan Lain-lain Itu Dimasukkan Kedalam Alat Ultrasonikasi Dan Direndam Dan Digunakan Dengan Panjang Gelombang 20 Kilo Hes Dimana Disini Menghasilkan Rendemen Masing-masing Bisa Dilihat Di Layar Setelah Dilakukan Proses Rendemen Dan Lain-lain Itu Ada Analisis Karakterisasi Fisikokimia Dimana Karakterisasi Fisikokimia Berupa Asam Lemak Fiskositas Berat Jenis Dan Lain-lain Sudah Saya Lakukan Namun Untuk Analisis Dan Perhitungannya Belum Selesai Makanya Saya Tidak Menampilkan Di Laporan Ataupun Di Presentasi Slide Presentasi Karena Belum Selesai Dilakukan Perhitungan Dan Analisis Datanya Disini Isolasi DNA Rumput Laut Dimana DNA Dari Rumput Laut Itu Dilakukan Proses Isolasi Dengan Menggunakan Elektroforesis Dan Kemudian Dipoto Disini Diterpampang Itu Ada Beberapa Sample Yang Berhasil Di Isolasi DNA Yang Terlihat Dari Pita DNA Yang Berwarna Putih Atau Terlihat Secara Terang Disini Sudah Terisolasi Secara Baik Namun Ada Beberapa Pita DNA Yang Tidak Bisa Terisolasi DNA Sehingga Perlu Dilakukan Pengulangan Terhadap Isolasi DNA Dan Pengulangan Terhadap Isolasi DNA Rumput Laut Yang Telah Dilakukan Itu Sebanyak Dua Kali Yang Pertama Itu Tidak Ditemukan Pita DNA Kemudian Dilakukan Pengulangan Lagi Sehingga Diperoleh Ada Enam Spesies Yang Sesuai Dengan Yang Ini Yang Berhasil Di Isolasi DNA nya DNA Yang Seperti ini Ini adalah Isolasi DNA Dimana Pengotor Masih Terlihat Jelas Sedangkan DNA Yang Terlihat Terang Itu Tidak Ada Lagi Pengotor Atau DNA Pengotor Terhadap DNA Yang Telah Dianalisis Kemudian Setelah Di Isolasi DNA Ada Beberapa Penelitian Lagi Yaitu Di Sequencing Dan Nanti Dianalisis PCR Sehingga Bisa Ditentukan Filogenetik Dari Spesies DNA Tapi Pada Penelitian Ini Lalu Dipercepat Satu Menit Lagi Bu Ya Satu Menit Lagi Waktunya Baik Pak Di Sini Di Isolasi DNA Karena Masih Ada Pengulangan Terhadap DNA Rumput Laut Sehingga Masih Belum Dilakukan Proses PCR Dan Analisis Sequencing Dari DNA Rumput Laut Oke Ini Adalah Analisis Dari Asam Lemak Analisis Asam Lemak Terdapat Jenis Asam Dari Kaito Morfa Terdapat Kandungan Asam Lemak Berupa Asam Olea Gracilaria Terdapat Asam Lemak Berupa Asam Pentadecanoat Atau Asam Palmitat Di sini juga Ada asam Yang terdapat Paling banyak Adalah Asam Fumarat Ada Ada Analisis Analisis GCMS Lagi Yang Belum Saya Tampilkan Di Sini Karena Slidenya Tidak Muat Di Dalam PowerPoint Ini Ada Daftar Pusaka Mungkin Demikian Presentasi Yang Saya Lakukan Saya Kembalikan Kepada Moderator Bapak 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 Siapa Selanjutnya Siapa Tadi Pak Mursidid Ya Pak Mursidid Langsung Pak Terima kasih Pak Mungkin Ibu Bayu Bisa Sudah Terlihat Share Screen Dari Saya Pak Assalamualaikum Terima kasih Kepada Bapak Abdul Menjahid Dan Bapak Abdul Halim Daulang Yang Sudah Berhenti Di Sini Dan Memberi Saya Kesempatan Untuk Mempresentasikan Hasil Dari Penelitian Saya Yang Masih Sementara Dimana Judul Dari Penelitian Saya Rancang Bangun Sistem Inventaris Dan Peminjaman Barang Berbasis Multisensor Di Universitas Windaran Edi Bandar Untuk Latar Belakang Di Sini Ada Yang Beberapa Yang Dari Latar Belakang Dari Penelitian Ini Sehingga Penelitian Ini Perlu Dilakukan Yang Pertama Media Atau Alat Pembelajaran Itu Merupakan Penunjang Proses Pembelajaran Seperti Projektor Dan Wire Dan Buku Dan lain Sebagainya Yang Diperlukan Ketika Pembelajaran Itu Beberapa Alat Yang Memang Diperlukan Itu Dipinjamkan Dari Pihak Akademik Ataupun Dari Pihak Prodi Dan Disini Yang Kami Lihat Dari Observasi Kami Di Akademik Dan Di Prodi Itu Pendataan Dan Peminjaman Alat Ini Masih Menggunakan Catatan Pada Buku Jadi Ketika Maiswa Ataupun Dosen Yang Memerlukan Projektor Ataupun Wire Yang Diperlukan Itu Perlu Dicatat Dulu Di dalam Buku Yang Sudah Disediakan Baru Kemudian Boleh Dilakukan Peminjaman Dan Dimana Peminjam Juga Harus Meninggalkan Kartu Identitas KTM Ataupun KTP Itu Pada Biasanya Yang Berlaku Sekarang Itu Seperti Itu Masih Dalam Keadaan Manual Dan Di Sini Kami Mencoba Untuk Mengefisiankan Dalam Hal Peminjaman Barang Dan Pendataan Barang Inventaris Yang Ada Di Terutama Yang Kami Rencanakan Di Fakultas Tarbiah Itu Di Bagian Administrasi Dan Di Bagian Prodi Itu Yang Menjadi Latar Belakang Dari Penelitian Ini Yang Menjadi Rumusan Masalahnya Itu Ingin Memaksimalkan Proses Inventaris Dan Peminjaman Barang Di Bagian Organisasi Dan Di Bagian Program Studi Untuk Metode Yang Kami Lakukan Itu Menggunakan Metode Prototype Ada Beberapa Langkah Yang Perlu Dilakukan Disini Ada Pengumpulan Peceratan Pembuatan Prototype Sistem Pengkodean Dan Evaluasi Prototype Dan Uji Uji Sistem Dan Evaluasi Sistem Dimana Yang Beberapa Tahap Disini Sudah Kami Lakukan Yaitu Sampai Uji Sistem Yaitu Sandar ISO Sudah Kami Lakukan Pengujian Dan Pembuatan Projek Atau Programnya Sistemnya Sudah Kami Lakukan Dan Disini Yang Tinggal Kami Sedang Jalankan Yaitu Evaluasi Sistem Yaitu Menggunakan Framework COVID-19 Sedangkan Sistem Sendiri Itu Ada Dua Aspek Yang Memang Kami Lakukan Yang Pertama Dari HAD Yang Berupa HAD Projeknya Jadi Sudah Selesai Kami Lakukan Dan Kemudian Ada Website Yang Sudah Kami Rancang Dan Sudah Kami Publish Ke Hosting Yaitu Dengan Alamat HTTPS Svenjam MyID Jadi Untuk Melihat Hasil Dari Penyelitian Ini Bisa Dilihat Di Svenjam MyID Disitu Sudah Ada Tersaji Sistem Yang Memang Sudah Menyajikan Di Halaman Utama Mungkin Bisa Kita Lihat Disini Sudah Kami Ini Ini Gambaran Sistemnya Yang Di Website Dan Disini Sudah Disajikan Berbagai Alat Ini Sebagai Contoh Sedia Yang Sudah Kami Sedihkan Disini Itu Projector Yang Memang Dalam Kondisi Tersedia Dan Ketika Ada Yang Meminjam Maka Keterangan Disini Akan Menjadi Dipinjam Sehingga Ini Tampilan Ini Akan Memudahkan Si Maeswa Dia Sebelum Memudahkan Maeswa Ataupun Dosen Yang Ingin Meminjamkan Projector Sebelum Ke Pihak Akademik Mereka Bisa Ngecek Dulu Di Sistem Apakah Ada Projector Yang Tersedia Baik Di Prodi Maupun Di Bagian Akademik Kemudian Kami Di Sistem Ini Juga Kami Buatkan Beberapa Level User Yang Pertama Ada Level Admin Dan Level Pengguna Dimana Di Level Admin Itu Bisa Pengelola Baik Di Prodi Maupun Di Akademik Jadi Pengelola Bisa Mengontrol Apakah Barang Atau Alat Tersebut Sudah Dikembalikan Atau Belum Ketika Baik Itu Di Sore Hari Maupun Di Pagi Hari Bisa Ngecek Apakah Ada Barang Atau Alat Yang Belum Dikembalikan Ketika Dipinjamkan Kemarin Jadi Dia Bisa Mengecek Langsung Di Prodi Ataupun Di Akademik Jadi Untuk Setiap User Itu Hanya Bisa Melihat Di Bagiannya Masing-masing Kalau Usernya User Akademik Maka Alat Yang Di Bagian Akademik Saja Yang Bisa Dilihat Apakah Sudah Dikembalikan Atau Masih Tersedia Kemudian Untuk Sistem Yang Kami Hardware Ada Di Sini Ini Bentuk Hardware Yang Kami Rencang Dimana Untuk Kartu Anggota Pengguna Itu Bisa Menggunakan Kartu Dosen Ataupun KTM Dari Maheswa Dimana Kartu Dosen Dan KTM Dari Maheswa Sudah Dilengkapi Dengan RFID Sehingga Kartu Ini Bisa Digunakan Untuk Melakukan Scanning Pada Alat Yang Kami Gunakan Yaitu Karena Alat Yang Kami Gunakan Ini Berbasis RFID Sehingga Setiap Perangkat Atau Kartu Yang Memang Di Dalamnya Sudah Ditanamkan RFID Bisa Digunakan Untuk Scanning Ataupun Menjadi Kartu Anggota Dari Atau Kartu User Dari Sistem Ini Kemudian Yang Kedua Kami Juga Menggunakan Untuk Peralatan Yaitu Menggunakan PD Yang Berbentuk Label Yang Memang Bisa Ditempelkan Mungkin Bentuknya Seperti Ini Bisa Ditempelkan Maupun Di Projector Ataupun Di Wire Bisa Ditempelkan Ini Dan Ketika Melakukan Peminjaman Maka Yang Discan Adalah Label Ini Ketika Melakukan Peminjaman Label Ini Discan Supaya Terekam Ke Sistem Ini Contoh Daftar Scanning Dari Data Yang Coba Kami Uji Di Sistem Kami Yaitu Ini Ada Beberapa Data Ketika Kartu Ataupun Label Ini Kita Scan Maka Datanya Akan Derekam Di ID Tidak Terdaftar Kalau Memang Datanya Belum Terdaftar Dan Dari ID Yang Tidak Terdaftar Ini Bisa Kita Salin Dan Kita Jadikan Dia Sebagai UID Pada Untuk Pengguna Ataupun Barang Tergantung Dari jenis Kartu Yang Kita Scan Kalau Kita Scan Kartu KTM Maka Dia Sebagai Identitas Daripada Pengguna Kalau Kita Scan Label Maka Itu Bisa Menjadi Identitas Daripada Barang Ini Bentuk Dari Form Pendataan Pengguna Jadi Dari UID Yang Kita Scan Tadi Bisa Kita Ambil Dan Kita Jadikan Dia Sebagai Primary Key Untuk Pengguna Atau User Ini Bisa Jadi Pengguna Cmesua Ataupun Sebagai Admin Yang Ada Di Prodi Maupun Di Akademik Nanti Ketika Kita Daftarkan Dia Bisa Jadi Peminjam Ataupun Admin Ini Untuk Proses Pendaftarannya Dilakukan Oleh Admin Kemudian Disini Untuk Pendataan Barang Baik Itu Contoh Cuplikan Dari Penggunaan Sistem Yang Kami Lakukan Selanjutnya Dari Hasil Pengujian Yang Sudah Kami Lakukan Sistem Sudah Berjalan Dengan Baik Dan Beroperasi Dengan Lancar Dengan Jarak Scan Yang Memang Bisa Dilakukan Itu Dari 0 Sampai Dengan 4,5 cm Itu Ketika Kita Melakukan Scan Kartu Maupun Label Maka Jaraknya Itu Tidak Boleh Lebih Daripada 5 cm Kalau Lebih Dari 5 cm Maka Dia Tidak Akan Ngebaca Oleh Readernya Kami Merencanakan Hasil Penelitian Ini Akan Kami Dipublikasi Di Jurnal Resti Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi Sinta 2 Baik Ini Daftar Pustaka Mungkin Hanya Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Lebih Dan Saya Akhiri Dan Saya Kembalikan Ke Mudah Rata Terima Terima Baik Terima 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 Langsung Silahkan Pak Doktor Baru Lima Orang Sepertinya Ini Pak Doktor Baru Dua Baru Dua Maksudnya Masalahnya Ibu Junior Ini Belum Hadir Pak Atau Kita Bisa 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 Langsung Pak Musi Jadi Begitu Pak Musi Langsung Kita Review Pak Halim Silahkan Pak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah Share Screennya Sudah Terlihat Bapak Ibu Sudah Saya pikir Saya akan Coba Memulai Terima Kasih Sebelumnya Kepada Para Previewer Yang telah Hadir Dikan Kesempatan Kemudian Saya akan Langsung Kepada Proposal Bukan Proposal Jadi Antara Hasil Sementara Daripada Penelitian Yang telah Saya Lakukan Jadi Judulnya Mesti Monitoring Tanaman Hiroponik Dengan Implementasi Internet Of Thing Atau IoT Di Produk Biologi Win Araniri Kemudian Seperti Kita Kita Ketahui Bahwa IoT Telah Berkembang Sangat Pesat Di Zaman Ini Dan Merupakan Sudah Dipakai Di Berbagai Bidang Kemudian Di Indonesia Sendiri IoT Telah Berkembang Dari Tahun 2018 Dan Dengan Kemunculnya Smartwatch Kemudian Ada Benerapan IoT Juga Di Berbagai Bidang Seperti Kesehatan Militer Pertanian Sedangkan Di Aceh Sendiri IoT Sudah Dikenakan Atau Sudah Di Implementasikan Dalam Beberapa Sistem IoT Smart Light Dan Etiket Demol Berdasarkan Hasil Observasi Kita Kemarin Bahwa Biologi Fakultas Sain Dan Teknologi Ini Punya Sistem Hidroponik Yang Terdapat Pada Greenhouse Cuman Ada Beberapa Permasalahan Yaitu Diantaranya Masih Dilakukan Secara Manual Jadi Pengejakan Faktor-faktor Lingkungannya Itu Dilakukan Secara Manual Hal Ini Menyebabkan Apa Namanya Banyaknya Waktu Yang Terbuang Dan Juga Butuh Waktu Lebih Untuk Memproses Semua Data-data Tersebut Salah Satu Yang Digunakan Adalah Penggunaan IOT IOT Dengan Software Adruino Jadi Sebelumnya Juga Kita Memakai Menggunakan Hardware Yaitu ESP32 Room 32U Ini Menuhakan Sebuah Metro Controller Yang Sudah Terkoneksi Dengan Wi-Fi Dan Bluetooth Sehingga Nanti Mudah Berhubungan Dengan Sinyal Internet Kemudian Juga Di dalam Hardware Itu Nanti Kita Akan Tanamkan Ada Sensor Suhu Sensor Suhu Dara Suhu Air Kemudian Ada pH Kemudian Juga Intensitas Cahaya Dan Kira-kira Nanti Platformnya Itu Ada Dua Kita Tempat Itu Dengan Di dalam Laptop Dan Juga Di dalam Smartphone Jadi Masalahnya Adalah Bagaimana Cara Merancang Alat Monitoring Tersebut Menggunakan Arduino IoT Cloud Kemudian Yang kedua Setelah kita Merancang Bagaimana Hasil Pengujian Alat Monitoring Tersebut Di dalam Sistem Hidroponik Tujuan Penelitian Itu Pertama Adalah Untuk Merancang Sistem Monitoring Kemudian Yang kedua Adalah Untuk Menguji Sistem Dan Alat Monitoring Yang Telah Kita Pasang Nantinya Ini Ada Beberapa Penelitian Terdahulu Berhubungan Dengan Penelitian Yang telah Dilakukan Yang akan Dilakukan Mengenai Metodenya Itu Tempatnya Di Apa Namanya Di Dalam Sistem Hidroponik Greenhouse Produbiologi Kemudian Alat-alat Yang digunakan Yaitu Beberapa Untuk Hardware ASP Ada Blade Board Power Supply Kemudian Sensor Sensor Suhu Sensor Suhu Air Kemudian TDS Ada Sensor PH Dan Beberapa Alat Dan Bahan Lainnya Dan Juga Nanti Digunakan Untuk Awal Ini Kita Terapkan Pada Laptop Dulu Ini Kira Gambaran Alat Penelitian Kemudian Pengumpulan Datanya Dikumpulkan Berdasarkan Berdasar Dari Alat Pendeteksi Atau Antara Alat Manual Dengan Sensor Jadi Nanti Kita Akan Coba Setelah Rancangan Daripada Hardware Maka Kita Sesungguhnya Untuk Dibandingkan Dan Kita Lihat Akurasinya Kemudian Untuk Melihat Hasilnya Untuk Melihat Error Dan Akurasi Alatnya Menggunakan Rumus Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Nah Hasil Sementaranya Kita Sudah Bisa Merancang Hardware Dengan Perangkatnya ISP 32RUM 32U Sebagai Metro Controller Yang Disematkan Beberapa Sensor Sensor Yang Sebagai Alat Pengukuran Kemudian Yang Kedua Setelah Bisa Rancang Kita Sudah Merancang Software Yaitu Adoino IoT Cloud Di Dalam Laptop Kemudian Yang Tiga Yang Sudah Kita Kita Sudah Bisa Mencoba Mengkaliberasi Dan Melihat Kekuratan Sensor Jadi Ini Adalah Gambaran Deskripsinya Gambaran Daripada Hardware Sudah Kita Rancang Dimana Metro Controllernya Sebagai Induk Kemudian Kita Sematkan Beberapa Sensor Di Dalamnya Ini Sudah Jadi Kemudian Ini Tampilan Daripada Perangkat Lunarnya Software Daripada Arduino IoT Cloud Ini Kelihatan Beberapa Sensor Sensor Sudah Bekerja Itu Bisa Kita Lihat Sudah Nampak Hasil Hasil Nah Untuk Awal Setelah Membentuk Software Dan Hardware Maka Kita Akan Uji Daripada Masing Sensor Yang Terlihat Di Dalam Tampilan Arduino Kemudian Kita Sesuaikan Dengan Alat Sesungguhnya Ini Seperti Kita Lihat Pertama Untuk Sensor DH32 Untuk Suhu Dan Kelebaban Kita Melihat Ada Apa Namanya Yang Tidak Sudah Bisa Dikatakan Cukuplah Untuk Kalibrasi Cocok Sedangkan Untuk Angka Dan Nilainya Kita Lihat Semuanya Di Angka 99% Sehingga Akurasinya Sudah Sangat Tinggi Begitu Juga Untuk TDS Bisa Kita Lihat Bahwa Akurasinya Juga Di Atas 90% Begitu Juga Untuk Aji Kalibrasi Sensor BH170 Atau Sensor Untuk Intensi Tase Cahaya Kita Mendapatkan Akurasi Errornya Itu 3,69% Dan Juga Akurasinya Sudah 96% Begitu Juga Untuk Uji Keakurasi Sensor Sensor TDS Sensor TDS Kecerahan Kekeruhan Itu Sudah Kita Dapatkan Cukup Tinggi 99,51% Akurasi Daripada Alatnya Setelah Kita Bandingkan Dengan Sensor Dengan Alat Sesungguhnya Begitu Juga Dengan Sensor PH Kita Mendapatkan Angka Yaitu 98% Sehingga Untuk Akurasi Dan Kesalahan Errornya Bisa Kita Sebut Sudah Cukup Signifikan Alat ini Bisa Kita Gunakan Di Dalam Sistem Droponik Nantinya Untuk Hasil Awal Ini Yang Sudah Kita Dapatkan Selanjutnya Baru Kita Lakukan Pemasangan Alat Tersebut Pada Sistem Droponik Sehingga Kalau Bisa Kita Katakan Bahwa Progres Penelitian Sudah Hampir Selesai Tinggal Satu Tahap Lagi Untuk Apa Namanya Meaktifkan Atau Bukan Untuk Menanamkan Seluruh Sensor Tersbu Pada Sistem Droponik Karena Proses Dari Kalibrasi Dan Akurasi Alian Sudah Tercapai Sedangkan Serapan Dana Yang Sudah Kita Lakukan 70% Dan Ini Adalah Beberapa Daftar Rustaka Yang Sudah Di Yang Yang Saya Lampirkan Terima Kasih Saya Pikir Itu Saya Kembalikan kepada Dr. Mujahid Abdan Baik Terima kasih Silahkan Pak Dr. Abdul Halim Untuk Mereview Penelitian Peneliti Kita Baik Terima kasih Pak Mujahid Baik ya Kita Lihat Yang pertama Dari Ibu Bayu Gita Bernama Dan tim Yang Sudah Mempresentasikan Progres Penelitian Dengan Tema Karakterisasi Komposisi Asam Lemak Dan Analisis Sekuen DNA Rumput Laut Aceh Untuk Potensi Bioenergi Baik Sudah Dipaparkan Tadi Terkait Dengan Jenis-jenis Rumput Laut Apa Saja Yang Diteliti Dan Seterusnya Hingga Berbagai Pengujian Yang Dilakukan Baik Terkait Penelitian Yang Dilakukan Ini Ada Di Judulnya Ini Untuk Potensi Bioenergi Kalau Boleh Disini Mau Bertanya Kira-kira Bagaimana Kira-kira Aplikasi Praktis Dari Hasil Penelitian Ini Nantinya Dalam Industri Bioenergi Aplikasinya Biasanya Itu Kepada Bioenergi Salah Satu Yang Ingin Sateliti Adalah Biosolarnya Biodiesel Jadi Diaplikasikan Nanti Ke Alat Tapi Ini Nanti Untuk Penelitian Lebih Lanjut Karena Ini Merupakan Penelitian Awal Dimana Nanti Saya Teliti Apakah Layak Untuk Diaplikasikan Atau Tidak Berarti Nanti Untuk Penelitian Berikutnya Bu Ya Mudah-mudahan Nanti Lulus Sudah Berikutnya Dari Studi Yang Sudah Dilakukan Penelitian Dilakukan Kemudian Ada Hasil Yang Sudah Diperoleh Ada Temuan Hasil Penelitian Dari Ibu Dan Tim Nah Kira-kira Apakah Hasil Tersebut Lebih Banyak Mendukung Atau Kira-kira Ada Juga Yang Bertentangan Dengan Studi-studi Sebelumnya Dari Hasilnya Banyak Yang Mendukung Salah Satunya Nanti Itu Beberapa Kandungan Dari Minyak Rumput Laut Kemudian Ada Beberapa Yang Dari Hasil Karakterisasi Minyak Rumput Laut Seperti Fiskositas Berat Jenis Dan Lain Yang Masih Dalam Analisis Data Itu Ada Yang Tidak Layak Untuk Dilakukan Penelitian Lebih Lanjut Jadi Ada Beberapa Sampau Rumput Laut Yang Layak Tidak Layak Untuk Dikembangkan Sebagai Potensi Bioenerginya Selanjutnya Terkait Dengan Kendala Dalam Mengumpulkan Data Penelitian Kira-kira Seperti Apa Tadi kan Sudah Dijelaskan Bahwasannya Pengambilan Sampelnya Itu Berjarak Sekian Jarak Begitu Ya Jadi Kendalanya Bukan Dalam Proses Pengambilan Sampel Tapi Dalam Proses Penelitian Jadi Untuk Analisis Sequencing DNA Ini Sangat Sulit Untuk Dianalisis Jadi Ada Proses Beberapa Kali Kegagalan Untuk Mendapatkan Isolasi Dari DNA Jadi Masih Butuh Untuk Di Isolasi Lagi Sehingga Bisa Diambil Sampel DNA Dan Bisa Dianalisis DNA Molecular Dan Filogenetik Jadi Disini Masih Belum Ada Penelitian Tentang Filogenetik Karena Masih Dalam Proses Isolasi DNA Baik Terima kasih Ibu Kemudian Penelitian Tentu Masih Sudang Berjalan Kira Kira-kira Sampai Sintas Itu Perlu Berapa Persen Lagi Itu Sekitar 40 Sampai 30 Persen Lagi Karena Tinggal Itu Sikensi DNA PCR Dan Nanti Diperoleh Filogenetik Terkait Dengan Serapan Dana Barangkali Ibu Serapan Dana Itu 60 Persen Sudah Terserap Dalam Pembelian Bahan Penelitian Bahan Penelitian Lumayan Mahal Jadi Lumayan Untuk Menguras Bahan Penelitian Dan Untuk Analisis Atau Isolasi DNA Karakterisasinya Saya pikir Agak Lumayan Salah Satu PCMS Lumayan Lebih Dari 3 Jutaan Mudah-mudahan Nanti Dana Yang Diberikan Cukup Jangan Sampai Menombo Harap Kalau Misalnya Menombo Diambil Hikmahnya Bisa cepat Guru besar Amin Baik Mudah-mudahan Bisa Terlaksana Sesuai Dengan Rencana Hingga Sampai Akhir Dari Penelitiannya Dan Laporan Serta Luaran-luarannya Terima kasih Kepada Ibu Bayu Gita Bernama Dan Tim Yang Sudah Melakukan Dan Sedang Melakukan Proses Penelitian Ini Selanjutnya Kita Baik Sama-sama Ibu Pak Mursidin Dan tim Ini Pak Dengan Tema Rancang Bangun Sistem Inventaris Dan Peminjaman Barang Berbasis Multisensor Berarti Nanti Ini kan Ada Hardware Yang dibuat Kemudian Ada Software Tadi Disampaikan Bahwasannya Pendaftaran User Itu Adalah Melalui Admin Dan Seterusnya Ada Berbagai macam Proses Yang tadi Sudah Diterangkan Jarak Sken 0 Sampai 4 Setengah Sentimeter Sudah Disampaikan Nah Kemudian Kalau Ininya Pak Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Membaca Apanya Tadi RFID Itu Kira-kira Sudah Memuaskan Atau Bagaimana 20 Diti Untuk Pembaca Karena Disini Berhubungan Dengan Internet Wifi Kalau Memang Wifinya Lambat Mungkin Agak Lebih Sampai Tercatat Di Websitenya Baik Tadi Websitenya Sudah Ada Pak Sivanjam Terima Disana Sudah Ditampilkan Berbagai Hal Di Antaranya Status Ketersediaan Barang Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Status Barang Yang Sedang Dipinjam Apakah Sudah Tersedia Lagi Atau Tidak Dan Seterusnya Itu Nanti Rencananya Ini Masih Berbasis Website Apakah Kedepannya Nanti Akan Direncanakan Untuk Berbasis Apa Namanya Smartphone Handphone Misalnya Untuk Website Yang Sudah Kami Rancang Itu Juga Bisa Mendukung Smartphone Jadi Kita Bisa Juga Sebenarnya Meng-comport Kan Dari Website Itu Menjadi APK Itu Langsung Bisa Di-comport Tapi Yang Jelas Memang Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Akan Sangat Membantu Dalam Proses Peminjaman Berbagai Barang-barang Pendukung Pembelajaran Ini Masih Dilakukan Di Prodi Pak Di Prodi Dan Di Akademik Di Akademik Harapannya Nanti Kalau Memang Cukup Memuaskan Hasilnya Mungkin Dapat Dipakai Di Fakultas Lainnya Barang-barang Bisa Memang Banyak Yang Tertarik Alhamdulillah Mudah Bisa Mendapatkan Hasil Yang Baik Dengan Performansi Yang Sangat Baik Pula Tingkat Akurasi Dan Efisiensi Apakah Sudah Dihitung Kira-kira Tingkat Efisiensi Dari Penggunaan Sistem Ini Pak Untuk Efisiensi Mungkin Belum Kami Hitung Lebih Lanjut Untuk Analisis Dasanya Karena Karena Kami Masih Masih Berfokus Pada Alatnya Supaya Dari Karena Kemarin Dari Hasil Lawancara Itu Banyak Yang Meminta Yang Lebih Ditingkatkan Jadi Kami Fokus Di Alat Dulu Dan Website Yang Kami Perbaiki Sedangkan Untuk Hasil Lawancara Dan Fisionernya Itu Belum Kami Analisis Lebih lanjut Tapi Kalau Secara Gambaran Kasar Barangkali Bisa Kita Kasih Kesimpulan Sementara Itu Efisiensi Pasti Akan Jadi Semakin Baik Dengan Menggunakan Perangkat Ini Sudah Mudah Nanti Orang-orang Yang Mau Jam Barang-barang Keperluannya Sudah Melihat Ketersediaannya Lebih Dahulu Jadi Tidak Kecele Atau Istilah Ya Mudah-mudahan Nanti Dapat Terselenggara Hingga Selesai Penelitian Ini Dengan Hasil Yang Sangat Baik Kira-kira Untuk Progres Penelitiannya Masih Ada Berapa Persen Lagi Itu Pak Kita 25 Persen Lagi Karena Tinggal Analisis Data Yang Kita Kumpulkan Untuk Perapaan Dana Pak Kira-kira Sudah 70 Persen Memang Terkait Penelitian Ini Mudah-mudahan Jangan Sampai Nombok Gitu Yang Penting Dan Jangan Sampai Berlebih Banyak Jadi Harus Kita Laporkan Tuntas Semuanya 100% Supaya Tidak ada Pengembalian Mudah-mudahan Bisa Dituntaskan Sesuai Dengan Rentang Waktu Yang Masih Tersedia Dengan Hasil Ataupun Performansi Sistem Yang Diharapkan Akan Semakin Lebih Baik Lagi Demikian Berikutnya Kita Lanjutkan Kepada Tim Dari Tim Penelitian Dari Pak Musli Hidayat Terkait Dengan Monitoring Tanapan Hidroponik Dengan Implementasi IOT Di program Studi Biologi Win Raniri Baik Sudah Dipaparkan Dari Segi Penyiapan Hardware Kemudian Pengujian Dari Beberapa Sensor Yang Terlibat Di sana Sama-sama Sudah Ditunjukkan Bahwasannya Tingkat Akurasinya Itu Tinggi 98% 99% 96% Dan Seterusnya Sesuai Dengan Perangkat Ataupun Hardware Sensor Masing-masing Baik Tadi Sudah Ditunjukkan Juga View Ataupun Tampilan Terkait Dengan Beberapa Hal Yang Dibaca Beberapa Sensor Tadi Nah Yang Ingin Ditanyakan Terkait Dengan Sistem Monitoring Tanaman Hidroponik Yang Dilakukan Pada Penelitian Ini Apakah Perangkat Tersebut Hanya Hanya Faktor 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 Fisik Lingkungan Itu Yang Yang Akan Terbaca Untuk Saat Ini Karena Memang Di dalam Sistem TDS Intensitas Yang Menggunakan Hidroponik Itu Bisa Langsung Akses Dari Jarak Jauh Untuk Monetralisir Jika Terjadi Kelebihan Atau Kekurangan Daripada Faktor Faktor Yang Kita Ukur Jadi Memang Tahap Pertama Ini Kita Coba Dulu Apakah Untuk Monitor Sudah Sudah Terbaca Dan Sudah Bisa Kita Terapkan Hidroponik Itu Untuk Penelitian Selanjutnya Memang Kita Sudah Rencanakan Bahwa Harus Bisa Feedback Karena Itu Akan Lebih Punya Makna Lebih Bagus Dibandingkan Sekedar Cuma Bisa Monitoring Tapi Ini Tahap Pertama Pak Baik Alhamdulillah Mudah-mudahan Yang Ini Berhasil Sudah Akan Memberikan Manfaat Tentunya Dan Kalau Misalnya Bisa Kita Lakukan Intervensi Melalui IOT Nanti Usernya Kan Bisa Sambil Liburan Lesehan Di Notoba Misalnya Sambil Mengecek Keadaan Dari Tanaman Hidroponik Yang Ada Di Prodibiologi Atau Di tempat-tempat Lain Nanti Bisa Diaplikasikan Dimana Saja Baik Terkait Dengan Kendala Barangkali Apakah Ada Yang Dijumpai Ya Untuk Kendala Memang Tidak Terlalu Berat Cuma Memang Kita Kemarin Sudah Mulai Menerapkan Alatnya Di Dalam Hidroponik Jadi Memang Karena Kalau Yang Kita Buat Hardware Dengan Kabel Kabel Pendek Jadi Ini Harus Kita Sesuaikan Karena Hidroponik Agak Luas Panjang Jadi Mungkin Penyesuaian Kabel Kemudian Nanti Tidak Terlalu Banyak Kendala Cuma Tinggal Penerapannya Saja Penyesuaian Dengan Hidroponik Dengan Sistem Hidroponik Begitu Terkait Dengan Serapan Dana Dan Progres Penelitian Kira-kira Berapa Persen Yang Sudah Dilalui Pak Kalau Progres Pak Sudah 80% Karena Terakhir Ini Data Kita Sudah Bisa Monitoring Datanya Sudah Tampak Dan Kita Tinggal Terapkan Di Sistem Hidroponik Jadi Sudah 80% Saya Bikir Kemudian Kalau Serapan Dananya Ini 70% Karena Memang Ada Beberapa Komponen Komponen Lainnya Seperti Mungkin Pipa Ataupun Mungkin Sistem Irigasi Yang Perlu Kita Sedikit Perbaiki Supaya Sesuai Dengan Alat Yang Kita Kita Terapkan Di Sistem Hidroponik Mungkin Itu Baik Terima kasih Mungkin Terkait Dengan Waktu Yang Masih Tersedia Mudah Mudah Bisa Dituntaskan Sampai Dengan Akhir Penelitian Hingga Nantinya Sampai Kepada Keluaran Yang Direncanakan Di Awal Penelitian Ini Mudah Mudah Berhasil Barangkali Demikian Saya Kembalikan Kepada Pak Mujahid Terima kasih Pak Dr. Halim Kita Berurutan Pak Nurdin Amin Ibu Maishara Dan Ibu Junior Afrida Jadi Nanti Kita 10 Menit Per Presenter Begitu Selesai Satu Presenter Langsung Aja Dilanjutkan Ke Presenter Yang Lainnya Jadi Mohon Diperhatikan Waktunya Karena Masing-masing Hanya 10 Menit Ya Dipaskan Kalau bisa 10 Menit Sudah Disampaikan Semua Ya Silahkan Pak Nurdin Amin Dulu Selaitu Ibu Maishara Selaitu Ibu Junior Baik Terima Kasih Bapak Atas Waktu Yang Diberikan Mohon Maaf Sebelumnya Apakah Suara Saya Terdengar Baik Sudah Terdengar Baik Baik Terima Kasih Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sekali Nanti Saya Ucapkan Kepada Pak Doktor Abdul Muzahid Hamdan Dan Doktor Abdul Halim Daulat Sebagai Rekuper Seminara Hari ini Baik Langsung Saja Yang Menjadi Konsen Penitian Saya Dalam Hari ini Yang pertama Yaitu Adalah Studi Etnobotani Masyarakat Di pulau terluar Provinsi Aceh Di sini Studi kasusnya itu Di pulau Aceh Kita tahu bahwa Pulau Aceh itu Berjarak Sekitar 2,25 Km Dari kota Bandar Aceh Atau Sekitar 16 mil Dari kota Bandar Aceh Yang jaraknya memang Tidak terlalu Jauh Tetapi Pulau ini Bagian Daripada Bagian Daripada Pulau Sabang Yang masuk Kedalam IPKS Tetapi Pulau Aceh Ini adalah Pulau yang Tidak terlalu Diperhatikan oleh Masyarakat Pemerintah Aceh Karena memang Pulaunya Dari dulu Hingga hari ini Memang Banyak Masalah Terutama Terkait dengan Transportasi Yang Yang maju Sekarang Mungkin hari ini Adalah Sabang Yang Banyak Para wisata Datang Ke Pulau Sabang Tetapi Di Pulau Aceh Ini Tidak Tidak Seperti Pulau Sabang Memang Tidak Banyak Masyarakat Yang Pendiam Di Masyarakat Masyarakat Di Sana Itu Umumnya Adalah Masyarakat Migrasi Umumnya Dari Aceh Besar Dan Dari Berbagai Kairah Yang Memang Mata Pencara Mereka Itu Umumnya Adalah Sebagai Melayan Nah Pulau Aceh Ini Ada Dua Pulau Ada Pulau Buruh Dan Pulau Masy Kita Tahu Bahwa Masyarakat Etnis Di Sana Itu Sangat Ketergantungan Terhadap Lingkungan Salah Satunya Adalah Dumuhan Ini Adalah Ketergantungan Manusia Terhadap Lingkungan Salah Satunya Adalah Dumuhan Karena Pulau Aceh Ini Adalah Pulau Yang Dalam Tanda Kutip Dari Kurang Perhatian Dari Pemerintah Sehingga Masyarakat Setempat Itu Banyak Memanfaatkan Hasil Alam Itu Sebagai Kebutuhan Seren Nah Dalam Pendidikan Saya ini Saya ingin Melihat Bagaimana Masyarakat Setempat Itu Menjadikan Tumbuhan Itu Sebagai Obat Sebagai Kegiatan Adat Dan Sebagai Kegiatan Ritual Sehingga Nanti Ini berdampak Pada Etnis Yang mendiami Yang ada Di Pulau Aceh Tersebut Nah Sebenarnya Secara umum Setelah Saya lakukan Survei Itu Dan Setelah Saya melakukan Penelitian Secara umum Di Etnis Aceh Itu Umumnya Itu Sama Sebenarnya Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Obat Kegiatan Kegiatan Baca Adat Dan Kegiatan Lain Karena Memang Di Aceh Itu Ada Kalau Tidak Salah Secara Umum Itu Ada Lima Etnis Yang ada Di Aceh Yang pertama Adalah Suku Aceh Etnis Jame Apa Namanya Alas Kelut Sebenarnya Ada Gayo Itu Ada Lima Walaupun Sekarang Sudah Mulai Terpecah Ada Semudu Dan Seterusnya Tetapi Yang Saya Sampaikan Di Sini Adalah Etnis Aceh Itu Secara Umum Itu Hampir Sama Memanfaatkan Tumbuhan Yang Tidak Jauh Berbeda Yang Ada Di Polo Aceh Dan Yang Menjadi Rumusan Masalah Di Sini Adalah Rumuan Apa Saja Yang Digunakan Masyarakat Sebagai Kebarubatan Wacara Adat Dan Kegiatan Lainnya Di Pulau Nasi Dan Di Pulau Buruh Kejamatan Ada Metode Dalam Penitian Ini Adalah Metode Yang Saya Gunakan Metode Deskriptif Kualitatif Dengan Teknik Observasi Dan Wawancara Jadi Saya Mengobservasi Tumbuhan Yang Ada Di Sana Dan Mengkonfirmasi Melalui Kegiatan Wawancara Adapun Instrumentnya Itu adalah Instrument Lembar Observasi Dan Lembar Wawancara Nah Nah Pada Lumbar Instrument Tersebut Itu Dilengkapi Dengan Kontrol Data Pertanyaan Yang Sesuai Dengan Judul Penelitian Nah Adapun Tempatnya Tempat Di Sini Saya Sampaikan Di Awal Tadi Ada Dua Di Pulau Aceh Itu Ada Pulau Nasi Dan Pulau Buruh Pulau Itu Itu Paling Luas Dibandingkan Dengan Pulau Nasi Jadi Di Pulau Buruh Itu Mungkin Bapak Ibu Pernah Mendengar Ada Namanya Merjusuar Yang Dibangun Oleh Belanda Yang Ada Tiga Di Pulau Aceh Satu Kemudian Di Belanda Yang Sekarang Sudah Menjadikan Museum Dan Satu Lagi Di Kepulau Keridia Nah Yang Menjadi Sampel Di Sampel Itu Apa Namanya Di Pulau Buruh Itu Ada Ada Tidak Suma Desa Tetapi Disini Ada Desa Yang Masyarakatnya Banyak Gampung Alam Uyang Bugop Lepayas Rapun Lapeng Dan Melikin Mohon maaf Gampung Yang disebutkan Disini Adalah Desa Dalam Bahasa Aceh Kemudian Di Pulau Nasi Itu Lebih Kecil Ada Kemukiman Pulau Ada Desa Dedak Sepaket Termaga Ada Pasijaneng Lanteng Yang Tidak Saya Tulis Kemudian Alurium Dan Rapun Desa Yang Paling Tua Disini Adalah Desa Rapun Yang Menjadi Konsen Dalam Peningkan Saya Di Kemukiman Pulau Nasi Kalau Di Pulau Buruh Itu Yang Menjadi Konsen Adalah Melinggih Kemudian Satu Lagi Lapeng Dan Ulepaya Nah Ini Hasil Temuan Sementara Ini Belum Selesai Hasil Temuan Sementara Saya Menemukan Temuan Itu Ada 25 Jenis 25 Jenis Yang Dijadikan Sebagai Ada Yang Dijadikan Sebagai Obat Ada Yang Dijadikan Sebagai Kediatan Kebacara Adat Kemudian Ada Yang Dijadikan Sebagai Ritual Lainya Nah Perlu Saya Sampaikan Bahwa Narasumber Yang Saya Menyiri Wancara Disini Adalah Tapi Kemudian Masyarakat Yang Dianggap Masyarakat Setempat Itu Mampu Atau Tentang Penggunaan Tumbuhan Apakah Itu Sebagai Obat Wancara Adat Dan Kekiatan Ritual Lainya Ada Dua Lima Jenis Sementara Ada Beberapa Jenis Lainnya Yang Belum Yang Lagi Proses Dalam Proses Identifikasi Dan Dalam Proses Analisis Data Ini Belum Belum Semua Masuk Kemudian Ini Juga Sama Yang Saya Sambungan Tadi Kemudian Ada Data Data Non Dokumentasi Artinya Data Tidak Lagi Saya Dokumentasikan Tetapi Data Itu Sudah Biasa Atau Sudah Kita Ketahui Bersama Tetapi Perlu Perlu Ada Sensus Yang Kira-kira Yang Memang Data Tersebut Berbeda Dengan Data Yang Lainnya Seperti Misalnya Kelompok Tumbuhan Dari Famili Zeki Berasi Bunyi Jahi Dan Seterusnya Ini Mungkin Data Data Ini Adalah Data Data Umum Yang Pernah Sementara Tadi Nah Ini Adalah Kegiatan Penelitian Saya Memang Tidak Jauh Tetapi Memerlukan Mental Yang Kuat Karena Transportasi Ke Pulau Itu Tidak 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 Banyak Menggunakan Feri Memang Kalau Di Lanteng Ini Ada Feri Tapi Seminggu Tiga Kali Tetapi Umumnya Masyarakat Itu Menggunakan Perahu Bud Nelayan Yang Menjadi Transportasi Aktif Di Setiap Harinya Kedua Pulau Tersebut Tapi Kalau Untuk Feri Itu Hanya Waktu Saya Pikir Ini Dari Saya Bapak Terima Kasih Saya Kembalikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para reviewer Kemudian Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah hari ini Atas rahmat dan ridha Allah Saya berkesempatan mewakili tim peneliti Untuk memaparkan progres penelitian yang sudah kami lakukan Dengan judul Pola Transformasi Pada Rumah Bantuan Pasca Tsunami Di Kecamatan Meraksa Kota Banda Aceh Yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan adalah Bahwa Kecamatan Meraksa merupakan Salah satu kecamatan yang Terdampak cukup parah pada saat terjadinya tsunami di tahun 2004 Sesuai data dari Pemko Banda Aceh di tahun 2017 Permaret 2005 Itu sejumlah 20.311 jiwa Dinyatakan meninggal penduduk di kecamatan tersebut Dan sekitar 6.353 jiwa penduduk dinyatakan hilang Saat itu karena kondisinya amat sangat parah Maka pemerintah dalam hal ini Pemerintah pusat dan pemerintah Aceh Melalui berbagai organisasi Baik yang non-governmental organization Maupun organisasi pemerintah Membangun rumah bantuan Nah dari segi organisasi pemerintah Itu difasilitasi atau dibawah komando BRR Sementara dari sisi NGO Ada banyak sekali NGO yang berkontribusi dalam proses pembangunan rumah bantuan Di antaranya ada Uplink, Oxfam, World Vision, Palang Merah Indonesia, juga Palang Merah Internasional, dan lain-lain Sebagai mana kita ketahui Saat proses bencana terjadi Karena hunian itu merupakan kebutuhan utama Maka saat itu kebutuhan penghuni rumah Tidak ikut dipertimbangkan dalam proses desain Sehingga 20 tahun setelahnya Kami ingin melihat apakah ada perubahan rumah Desain rumah terutama Dari desain awal yang diberikan Hasil observasi awal menunjukkan Ada perubahan yang terjadi pada rumah-rumah bantuan tersebut Sehingga ini yang menjadi dasar kuat bagi tim kami untuk melakukan penelitian Maka yang menjadi fokus adalah Untuk melihat bagaimana pola transformasi yang terjadi Perubahan yang terjadi pada rumah bantuan tersebut Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja Yang menyebabkan terjadinya perubahan pada rumah bantuan Harapan kami penelitian ini bermanfaat secara teoritis Karena memang ada mata kuliah perkotaan dan permukiman Serta mata kuliah kota dan permukiman di dalam prodi arsitektur Serta secara praktis harapan kami ini bisa menjadi Masukan bagi stakeholder Yang nantinya akan berkaitan dengan isu-isu rumah bantuan Bagi korban bencana Untuk metode penelitiannya Kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Bapak-Ibu bisa melihat Di sebelah kanan ada peta kecamatan meraksa Ada beberapa gampung yang cukup besar Tetapi karena keterbatasan kami Kemudian baik dari segi dana, waktu, dan sumber dayanya juga Maka kami hanya fokus pada delapan desa Ini yang kami ajukan saat proposal awal Lokasi pengambilan sampel itu dilakukan secara propulsif Dengan kriterianya Kami memilih lokasi-lokasi yang secara geografis Memang lebih dekat ke arah laut Kemudian memiliki rumah bantuan pasca tsunami Ada perubah penyesuaian Ada penyesuaian yang cukup signifikan dalam metode penelitian ini Dari proposal awal yang kami ajukan Pada awalnya kami berencana untuk melihat ke delapan desa Seperti yang saya sebutkan di awal Kemudian kami mencoba melihat ke seluruh rumah bantuan Jadi baik itu dari BRR, kemudian dari Uplink, kemudian dari Oxfam, dan lain-lain Jadi kami mencoba melihat ke seluruh tipe rumah Tetapi setelah melakukan validasi instrumen Kemudian berbincang dengan ahlinya Kami diberikan saran dan setelah dipertimbangkan matang-matang oleh anggota tim Kami memutuskan untuk fokus pada satu rumah bantuan, satu tipe Untuk penelitian kali ini Yaitu tipe rumah yang dibangun oleh Uplink Sehingga nantinya dalam proses analisis Tidak begitu banyak perbedaan variable yang harus kami pertimbangkan Maka selanjutnya kami akan fokus pada rumah bantuan yang dibangun oleh pihak Uplink Nah setelah melakukan tracing kembali ke lokasi Ke desa-desa yang ada di Kecamatan Meraksa Dari delapan desa yang awalnya kami ajukan Hanya ada empat desa yang memiliki rumah bantuan dari Uplink Yaitu desa Asonandro, desa Cotlongkubur, desa Gampungpai, dan Ulele Maka keempat desa ini menjadi lokasi penelitian kami Tiap gampung atau tiap desa dipilih 10 rumah Kemudian kriteria rumah bantuan yang dijadikan sampel adalah Tipe rumah panggung Karena ternyata setelah kami observasi awal Uplink ini juga membangun rumah yang di atas tanah Jadi tidak panggung Jadi mereka memberikan pilihan kepada masyarakat Mau yang model panggung Atau yang tipe 36 biasa yang memang di atas permukaan tanah Nah kriteria berikutnya adalah Perubahan yang terjadi itu diketahui oleh penghuni rumah Artinya secara implisit kami mencari rumah yang memang dihuni oleh pemilik rumah tersebut Bukan rumah yang dihuni oleh para penyewa Untuk proses analisis datanya Nantinya akan diperoleh data gambar Kemudian data teks Data gambar ini diperoleh dari hasil observasi Kemudian akan digambarkan ulang Untuk menjawab pertanyaan bagaimana Bagaimana pola transformasi rumah yang terjadi pada tempel penelitian Kemudian data teks Itu yang akan didapatkan dari hasil wawancara Kemudian akan dianalisis dengan Metode konten analisis Dan jawaban dari data teks berikut Akan membantu kami menemukan sebenarnya Penyebab transformasi rumah itu apa saja Hasil temuan sementara Kami menemukan bahwa Memang betul terjadi transformasi rumah bantuan Terutama di rumah bantuan uplink yang menjadi fokus penelitian kami Perubahan itu terjadi pada atap Dinding, interior, pasat, warna dinding, tangga, dan material Walaupun satu rumah mungkin tidak mengalami pada seluruh elemen rumah ini Beberapa rumah ada yang hanya pada bagian atapnya saja Pada bagian interiornya saja Pada bagian tangga, pada bagian material Nah, dari transformasi yang terjadi Kami mengkategorikan jenis transformasi tersebut Berdasarkan teori Habraken Bahwa ada yang transformasi jenis penambahan Ada transformasi jenis pengurangan Dan ada transformasi jenis pergerakan atau perpindahan Atau kita sebut movement Umumnya yang paling banyak terjadi adalah penambahan Jadi transformasi bentuk penambahan Di mana para penghuni rumah Itu melakukan penambahan ruang Karena kebutuhan penambahan anggota keluarga Jadi yang awalnya rumah itu hanya memiliki satu kamar Karena kebutuhan sudah ada penambahan anggota keluarga Maka pemilik rumah menambahkan ruangan Baik terutama kamar tidur dan dapur Sementara pergerakan atau perpindahan itu Banyak terjadi di elemen tangga Karena rumah awal yang diberikan oleh uplink Itu meletakkan tangga pada bagian luar bangunan Jadi pemilik rumah kalau mau akses ke lantai dua Itu harus keluar rumah dulu Kemudian naik ke atas Karena pada bagian lantai bawah Sebenarnya memang tidak ada ruangan pada dana awal Tetapi karena penghuni rumah banyak melakukan penambahan Pada bagian bawah bangunan Pada bagian panggung Di area space yang kosong di bawah rumah Maka tangga yang awalnya di luar itu dipindahkan ke dalam ruangan Ini kami tampilkan sampel Tabulasi data dari Ini kodenya GAN04 Gampung Asunangro rumah nomor 4 Pengelompokan datanya kami lakukan seperti ini Foto-foto yang di bawah menunjukkan perubahan yang terjadi Kemudian kami tampilkan juga Satu sampel transformasi dana Dari rumah di Gampung Cotlomkugu 03 Di sebelah kiri Denah di sebelah kiri Bu Sara dipercepat boleh? Satu menit lagi Bu Sara ya Oke siap Denah di sebelah kiri merupakan denah awal Sementara denah di sebelah kanan adalah denah perubahan Yang awalnya ukurannya 3x3 berubah menjadi 9x9.5 Hal yang sama terjadi di lantai 2 juga ada perubahan Denah lantai 2 yang awalnya berukuran 3x3 Pada lantai 2 di perubahan itu sekitar 9,9 Kemudian ini beberapa dokumentasi proses pengambilan data Dan sekian Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Saya Junior Afrida Dengan Ibu Orang Mati Ingin mempresentasikan Menang antara kami Itu pengembangan part-tier Diagnostik e-test untuk evaluasi miskonsepsi Siswa SMA pada konsep fisika fluida statis Dengan latar belakang kami itu Tentang mengidentifikasi miskonsepsi Yang merupakan metode kunci Untuk mengungkapkan kesalahan Pemahaman konsep pada peserta didik Keberhasilan dalam mengenali miskonsepsi Memungkinkan adopsi tindakan korektif yang sesuai Nah dalam proses pembelajaran fisika Melibatkan pengguna uji Diagnostik berjenjang Yang mencakup soal pilihan ganda Baik dua tingkat Tiga tingkat Dan empat tingkat Namun Uji ini hanya bermanfaat Dalam menulai pemahaman konsep Dan Mendeteksi miskonsepsi secara umum Penelitian awal yang menunjukkan Adanya miskonsepsi pada materi fluida statis Seperti hukum pascal Hukum artimedes Dan tekanan hidrosatis Nah Identifikasi miskonsepsi Menggunakan uji Diagnostik tiga tingkat Pada saat itu Yang dilakukan oleh nikmah Dan empat tingkat Mengungkapkan tingkat kesalahan Pada berbagai konsep Meskipun hasil penelitian awal Di SMA 11 Banda Aceh Dipenukan Dapat mengidentifikasi Miskonsepsi Perserta didik Namun penelitian awal ini Belum menentukan penyebab Berdasarkan Mendasar dari kesalahan-kesalahan tersebut Nah sekolah SMA 11 Banda Aceh juga menggunakan Berbagai platform Untuk ujian daring Yaitu Google Form Microsoft Form Dan aplikasi milik sendiri Menurut Wawancara dengan guru fisika Di sekolah tersebut Namun kesalahpahaman Yang dimiliki oleh Peserta didik Belum pernah ditemukan Melalui penilaian daring Selain itu Diagnostik lima tingkat Atau Test of Statistic Freak With 5G Atau saya singkat dengan TSF 5T Juga belum pernah diujikan Di sekolah tersebut Sehingga Rumusan masalah saya Di sini yaitu Ingin melihat Bagaimana karakteristik Dari instrumen TFS 5T Yang dikembangkan Kemudian bagaimana Fadilitas dan Rehabilitas Instrumen TFS 5T Kemudian yang ketiga Bagaimana profil Miskonsepsi Dan penyebat Miskonsepsi Bahasa tadi Pada Materi Vida Statis Metode yang Saya gunakan di sini Yaitu Menggunakan metode Model 4D Yaitu Ada define Pendefinisian Dengan Wancher dan Study Literasi Berkaitan dengan Instrumentas Diagnostik Kemudian yang kedua Ada perancangan Dimana di sini Saya menentukan Format Dan menentukan Desain Kemudian ada Develop Pengembangan Pengembangan Yang dimana di sini Saya menggunakan Ada penyusunan Drug pertama Kemudian penilaian Pada validator Kemudian uji Coba skala terbatas Dan yang terakhir Itu uji coba Skala luas Yang terakhir itu Ada disseminate Atau penyebaran Yaitu penyebaran Secara luas Metode penelitian Itu Subjeknya Itu ada Di SMA 11 Yaitu Kelas 11 Kemudian Uji coba Skala terbatas Itu ada Ini kurang Apa Taipo sedikit Ada 33 responden Dan uji Skala Coba skala luasnya Itu Belum saya uji Karena Apa Kemarin sudah Mau Selesai Mau liburan Mungkin nanti Di tanggal 15 Akan kembali Itu uji Coba skala luasnya Itu ada sebanyak 93 responden Kemudian responden Yang dipilih ini Berdasarkan teknik Purposive sampling Teknik kumpulan datanya Ada wawancara Ada tes TFS 5G Kemudian ada questionnaire Kemudian Analysis Dengan uji Uji kelayakan Uji validitas Uji Reabilitas Tingkat Puseran Dan daya Beda Dengan Pensekorannya Itu Per 100% Kemudian ada Hasil teman Sementaranya Itu Penelitian ini Berhasil Dikembangkan Instrumennya Yang mencakup 5 tingkat Berjenjang Setiap tingkatnya Itu ada Pilihan ganda Kemudian ada Tingkat Keyakinan Soal Ada Pilihan Alasan Ada Tingkat Keyakinan Alasan Dan ada Pilihan Sumber Informasi Berdasarkan Dari Validasi Instrumen Yang dilakukan Oleh Empat Dosen Ahli Menunjukkan Bahwa Instrumen Ini memiliki Validitasnya Tinggi Tinggi Rata Rata-rata Skor 20,6 Berdasarkan Saran Dari Perahli Beberapa Butir Soal Sudah Dihapus Dari 40 Butir Soal Sehingga Tinggal Menjadi 38 Butir Soal Kemudian Ada Uji Skala Terbatas Dimana Disini Setelah Draft Satu Tadi Diuji Di Validator Pada Validator Uji Draft Dua Ini Pada Skala Terbatas Di SMA 11 Di Kelas 11 5 Berjumlah 33 Orang Hasil Uji Coba Skala Terbatas Digunakan Untuk Mengenasi Tingkat Kesukaran Reliabilitas Dan Diabeda Soal Serta Untuk Mendapatkan Penilaian Paserta Didik Terhadap Instrumen DSF 5D Nilai Reliabilitas Instrumen DSF 5D Dihitung Menggunakan Persamaan Alpacrombat Sehingga Menunjukkan Koefisiennya Sebesar 0,984 Yang lebih tinggi Dari nilai Aptable Untuk 33 Sample Tadi Sehingga Instrumen DSF 5D Dapat Dikategorikan Reliabilitas Kemudian Untuk Tingkat Kesukaran Soal Diklasifasikan Dalam Tiga Kategori Yaitu Mudah Sedang Dan Sukar Yang Soal Mudah Itu Ada Dua Soal Sedang Ada 16 Soal Dan Sukarnya Ada 20 Soal Nah Dari Hasil Analisis Daya Pembeda Menunjukkan Dari 38 Soal Tadi Ada 15 Yang Diterima 7 Diterima Tetapi Harus Diperbaiki Dan 5 Diperbaiki Dan 11 Harus Dibuang Mungkin Hanya Ini Yang Bisa Dapat Saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima Terima Kasih Bu Junior Karena Sudah Tiga Presenter Pak Nurdin Bu Maisarah Dan Bu Junior Kami Persilahkan Pak Halim Untuk Mereview Memberikan Masukan Kritik Pada Peneliti Peneliti Kita Silahkan Pak Dr. Abdul Halim Baik Terima Kasih Pak Jahid Terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Nurdin Amin dan juga tim Tentu juga mengobservasi dan memperhatikan terkait dengan pengetahuan etnobotani Antara generasi tua dan juga generasi muda di sana Kira-kira ada atau tidak perbedaan dalam pengetahuan etnobotani Antara generasi tua dan muda tersebut Pak? Kalau perbedaannya ada Pak Tapi kan di penelitian kita ini kan yang merasakan itu 40 tahun ke atas Ini memang secara tidak langsung Kalau kita tanya yang menurut tua umur itu Apalagi dengan zaman sekarang Pemanfaatan tumbuhan ini Memang mereka memang muda Karena memang beda orang dulu Cara pola hidupnya dengan orang sekarang Sehingga pengetahuan mereka itu Terkait dengan pemanfaatan tumbuhan ini Apalagi di tubuh obat Itu memang berbeda sekali Pak Bahkan bisa kita sampaikan bahwa Banyak yang tidak tahu yang umur muda Banyak yang tidak tahu yang umur muda Balik dengan umur yang tua Karena memang mereka dua di hidup Ikan yang umur muda Baik Mungkin itu juga terjadi di beberapa Tempat Dan juga terkait dengan beberapa Hal juga Pak ya Misalnya dari antara Generasi tua dan muda Bahasanya ya Bahasa lokal juga mungkin sudah ada Penurunan Apa namanya Pengetahuan Tingkat fluensinya Berbeda Tentu saja Nah mungkin nanti dari hasil penelitian Terkait dengan studi etnobotanik Yang dilakukan oleh tim Pak Nurdin Amin Barangkali boleh juga Misalnya memberikan semacam Kontribusi Unik ya Dari penelitian ini Terhadap Pelestarian budaya Misalnya Kemudian khususnya Terkait dengan etnobotani Untuk Ya kira-kira Upaya untuk menjembatani Gap Antara generasi tua dan muda Karena kan tentu harapan kita Tetap Terjadi pelestarian Budaya Di daerah tersebut Ya harapannya demikian Terkait dengan kendala Tadi saya pikir Transportasi Pak ya Transportasi Cukup Apa Yang pertama Yang pertama Transportasi Memang kita kegantungan Transportasi Kalau sungguh pun kita banyak uang Tapi kalau gak ada Tia jalan ke sana Itu juga kita gak bisa berangkat Kemudian Apa namanya Keadaan masyarakat di sana Itu memang namanya Masyarakat kekulauan Itu kalau kita yang datang Memang mereka Tidak langsung welcome Tetapi banyak pertanyaan-pertanyaan Yang kita Dan kita harus memang Berbaur dengan mereka Beda mungkin dengan Di daerah pulau Sabang Yang memang orangnya Banyak yang orang Pendatang Beda dengan di pulau Kedua pulau ini Jadi memang kita Membutuhkan komunikasi Kedaerahan di sana Sehingga kita bisa Dikuti Baik Mudah-mudahan tadi ya Berbagai kendala Yang dihadapi Dapat Dicarikan solusinya Pak ya Baik Mudah-mudahan Terkait dengan serapan Dana barangkali Dan juga Persentasi Progres penelitian Sudah berapa Persen ini Ya kalau untuk Serapan dana Lebih kurang Sudah ada Sekitar 70% Pak Ini mungkin Dananya banyak Yang keluar Karena penelitian Ini berbasis Masyarakat Tetapi dikaitkan Dengan kegiatan Di biologi Kita banyak Melipatkan orang Jadi kalau melipatkan Banyak orang itu Banyak yang biaya Yang harus kita keluarkan Kemudian untuk Kami itu Untuk Kita Kedidikan di Jurnal Kedisi Sinta Terkait dengan Luaran Apakah nanti Akan dihasilkan Selain jurnal Dan HKI Pak ya Apakah Ada buku juga Atau bagaimana ini Pak Kalau buku Mungkin kita akan Gaji untuk Melipatkan selanjutnya Pak Karena Kalau untuk Biaya seperti itu Untuk Kegiatan pelitian ini Saya pikir Tidak cukup Makanya kemarin Begitu Lulus Kepikiran juga Karena memang Kepulauan itu Membutuhkan Banyak biaya Baik Mudah-mudahan dengan Anggaran yang tersedia Dapat cukup untuk Pelaksanaan penelitian Hingga tuntas Mudah-mudahan dapat Sesuai dengan Apa yang direncanakan Dari awal Direncanakan di penelitian ini Barangkali Untuk Kelompok Tim Tim dari penelitian Pak Nurin Amin Demikian Kita lanjutkan Yang berikutnya Dari Ibu Maisarah Dan tim Dalam hal ini Terkait dengan Pola transformasi Pada rumah bantuan Pasca tsunami Di kecamatan Meraksa Banda Aceh Sudah 20 tahun ya Sejak Diberikannya Bantuan rumah tersebut Ingin diketahui Pola transformasi Dan tadi sudah digambarkan Bahwasannya Pola transformasi itu Terlihat nyata ya Di lapangan Baik dia berupa Penambahan Pengurangan Ataupun Pemindahan Bagian-bagian yang ada Pada Bantuan rumah tersebut Baik Kira-kira nanti Dari hasil penelitian Yang dilakukan oleh Tim Ibu Maisarah ini Bagaimana Kontribusinya Terhadap Perencanaan Dan pembangunan rumah Pasca bencana Di masa depan Maksudnya begini Kira-kira nanti Ini Akan Direkomendasikan Ke pihak-pihak Mana saja Baik Tadinya Kalau sesuai dengan luaran Hanya HKI dan Publikasi Dan laporan ya Pak ya Tetapi terfikirkan Bagaimana nanti Link and match Dengan Institusi pemerintah Misalnya Badan penanggulangan Bencana Aceh Kemudian nanti Dinas PUPR Sehingga Terlintas ide Mungkin saja Akan dilakukan Diseminasi Hasil Kepada Instansi-instansi Tersebut Walaupun mungkin Nanti kami belum Dalam kapasitas Memberikan rekomendasi Tetapi kami ingin Menunjukkan bahwa Ini fenomena yang terjadi Di masyarakat Bahwa ada Faktor-faktor X Yang harus dipertimbangkan Saat Mendesain rumah Bantuan Seperti itu Bapak Walaupun sebenarnya Kita tidak mengharapkan Terjadinya bencana Yang nantinya Harus Membangun Memberikan bantuan rumah Seperti ini Ya betul sekali Pak Sebagai Apa namanya Jaga-jaga Atau pembelajaran Bagi kita semua Bagi lokasi lain juga Di daerah lain Barangkali Ketika ada Bencana Berarti perlu Memperhatikan Faktor-faktor Yang telah diteliti Oleh Penelitian ini Jadi ketika akan Membangun Apa-apa saja Yang perlu Dipersiapkan Yang harus ada Dan yang Mungkin akan Menyebabkan Transformasi yang minimal Bahwasannya berarti Kalau transformasi minimal Berarti Bangunan Yang Diberikan Bantuan rumah Yang diberikan itu Memang sesuai dengan Kebutuhan Kebutuhan dari Masyarakat Yang terkena Bencana Tapi memang Di lapangan Dijumpai Rumah-rumah tersebut Ada yang sudah Disewakan juga Ya Ada Bapak Jadi Beberapa memang Kita jumpai Mereka menjawab Wah maaf Tidak bisa jawab Karena Kami sewa Padahal Apa rumah itu Memang mengalami Perubahan yang cukup Signifikan Tapi karena mereka Tidak mengetahui Alasan Kenapa terjadi Perubahan Jadi Kita Pindah ke Sample yang lain Sebenarnya itu Tantangan juga Pak Di lapangan Bagaimana Menentukan Sample yang Dia tahu Penghuni rumah Tahu perubahan Kemudian Apa namanya Penghuni rumah Ada di tempat Atau tidak Karena Dalam prosesnya Ada yang menolak Tidak mau Diwawancara Tapi itu hak mereka Kita sebagai peneliti Yang memang harus Mencari Sample-sample lainnya Seperti itu Baik Ya sangat baik sekali Tadi yang Ibu sampaikan Terkait dengan Diseminasi hasil ini Mudah-mudahan Nanti akan memberikan Gambaran Kepada pihak-pihak Yang memang Mewadahi Bidang-bidang tersebut Sehingga dapat Menjadi Apa namanya Sebagai faktor-faktor Yang dapat digunakan Untuk Jaga-jaga Apabila terjadi Kejadian serupa Yang mudah-mudahan Tidak terjadi lagi Terkait dengan Serapan Anggaran Dan Persentasi Progres penelitian Kira-kira sudah Berapa persen Ibu? Untuk dana Lebih kurang 40 persen Yang sudah terserap Kami berencana Akan mengoptimalkan Di proses pengolahan Data dan analisis Karena memang Butuh support yang banyak Saat Mentranslatekan Wawancara Kemudian Informasi yang Bersifat kata-kata Kedalam bentuk gambar Kemudian Untuk proses penelitian Lebih kurang 70 persen Alhamdulillah Progresnya sampai saat ini Mudah-mudahan 30 persen lagi Bisa terkejar Dalam sisa wakil yang diberikan Baik Mudah-mudahan nanti Dana Dan juga Proses penelitian Yang telah direncanakan Itu dapat Dimanfaatkan Dan dituntaskan Sesuai dengan Apa yang telah direncanakan Serta nantinya Akan diperoleh luaran Seperti yang diharapkan Mudah-mudahan demikian Baik Terima kasih Bapak Ibu Maikorah Dan tim Kemudian Selanjutnya Ibu Junior Iya Pak Ibu Junior Afrida Dan tim Di sini Telah Dan sedang Melakukan penelitian Terkait dengan Pengembangan Faktir Diagnosti Untuk mengetahui Pemahaman Miskonsepsi Serta didi Pada materi Fisika Fidastatis Tentu nanti Hasil dari penelitian ini Untuk mengetahui Profil Miskonsepsi Mahasiswa Khususnya Pada materi Fisika Fidastatis Itu Ibu Baik Apakah Penelitian ini Nanti sampai Kepada upaya Perbaikan Pengajarannya Atau Setelah diketahui Profil Miskonsepsinya Tadi Atau Akan Hanya sebagai Masukan Kepada pihak-pihak Terkait Untuk Melakukan upaya-upaya Perbaikan Pada metode Pengajaran Fisika Fluidastatis Tersebut Mungkin Lebih kemasukan Dalam Itu Pembelajarannya Nanti Pak Di sekolah Tersebut Apa yang Harus Lebih Ditingkatkan Mungkin Untuk Supaya Ketika mereka Menjawab Itu Di lima Jenjang Itu Enggak Hanya Pilihannya Itu Sampai Di yakin Tapi di Jenjang Ketiga Empat Lima Enam Itu Mereka Ragu Jadi Mungkin Lebih Kesitunya Aja Pak Dan Instrumennya Mungkin akan Saya serahkan Ke sekolah Untuk bisa Digunakan Sama Siswa Di sekolah Dan Instrumennya Itu Walaupun Dalam Bentuk E-test Itu Juga Saya Cetak Karena Dalam Bentuk E-test Saya Temukan Ketika Di Sekolah Itu Susah Untuk Mereka Jawab Mungkin Karena Terlalu Panjang Atau Susah Untuk Dilihat Yang selama ini Terkait Dengan E-test Yang dilakukan Yang Dalam Bentuk Elektroniknya Itu Apakah Berupa Aplikasi Tertentu Atau Google Form Yang Disebarkan Masih Merancang Dalam Google Form Kemarin Mungkin Untuk Yang Finalnya Ada Skala Terbatas Sama Skala Luas Luasnya Saya Mencoba Untuk Ke Aplikasi Tapi Masih Ada Kendala Sedikit Di Aplikasi Berarti Itu Masuk Dalam Pengembangan Dan Penyempurnaan Dari Elektronik Test Iya Tapi Khususus Untuk Vida Statis Tidak Banyak Materi Mungkin Kalau Misalnya Nanti Kelanjutan Saya Ingin Menambahkan Banyak Materi Gak Hanya Prida Statis Ada Rencana Untuk Perluasan Ketopik Lain Ya Mungkin Untuk Kelas 11 Itu Biar Ada Semua Materinya Gak Hanya Prida Statis Baik Terkait Dengan Kendala Selain Dari Siswa Yang Sudah Memasuki Masa Liburan Ibu Terkait Terkait Dengan Kendala Cuma Itu Saja Pak Untuk Sementara Karena Skala Luasnya Yang Belum Kalau Skala Terbatasnya Kemarin Sudah Coba Untuk Mau Mendekati Lebaran Saya Kejar Alhamdulillah Dapat Sehingga Dapat Data Respondenya 33 Orang Sudah Mudah Teratasi Semua Kalaupun Ada Kendala Kendala Ibu Baik Berikutnya Serapan Anggaran Dan Progres Penelitian Presentasinya Kira-kira Bisa Digambarkan Berapa Banyak Ada Serapan Anggarannya Baru Sekitar 50% Pak 50% Nanti Mungkin Nanti Kami Maksimalkan Di Apa Namanya Cetak Jurnal Sama Buat Aplikasi Karena Itu Saya Enggak Bisa Buat Sendiri Pak Harus Melalui Orang Lain Yang Lebih Pintar Di Aplikasi Kemudian Publikasi Jurnal Sama Conference Kalau ada Berarti Untuk Luarannya Termasuk Sampai Ke Aplikasi Bu Kemarin Saya Gak Cantumkan Pak Cantumkan Cuman Jurnal Instrument Sama Laporan Akhir Oke Nanti Ditinjau Saja Dipelajari Dari Waktu Yang Tersedia Kemudian Dana Yang Tersedia Apakah Cukup Untuk Itu Jangan Sampai Pakai Kari kantong Sendiri Kan Ya Pak Baik Dipelajari Kembali Apakah Tingkat Cukupannya Sama Ketersediaan Waktunya Masih Ada Parangkali Demikian Tim Ibu Junidara Afrida Mudah-mudahan Bisa Diselesaikan Penelitiannya Dengan Hasil Sesuai Yang Dihabat Baik Terima kasih Banyak Pak Sama-sama Ibu Kembalikan Kepada Pak Doktor Mujahid Baik Terima kasih Pak Halim Kita Masih Ada Empat Presenter Jadi Empat Presenter Ini Siap-siap Mengerupakan Sesi Terakhir Kita Nanti Tampil Berurutan Dimulai Dari Ibu Novia Kemudian Ibu Kairunisa Dilanjutkan Ibu Adean Dan Terakhir Ibu Elviana Jadi Itu Empat Presenter Terakhir Bersamaan Di Sesi Terakhir Kita Masing-masing Lanjut Saja Nanti Tapi Ingat Waktunya Kembali Kami Ingatkan 10 Menit Jangan Lebih Karena Kita Mungkin Habiskan Sampai Zuhur Dan Tidak Lagi Setelah Zuhur Itu Kemudian Yang Berikutnya Saya Ingatkan Semua Presenter Mohon Progres Anggaran Ketercapaian Output Dan Outcome Betul-betul Disampaikan Kepada Kita Untuk Bisa Menilai Apakah Penelitian Ini Sebagai Hasil Sementara Realistis Tidak Untuk Diteruskan Jadi Ini Kita Harapkan Ada penyampaian Dari Peserta Terkait 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 Progres Baik Itu Anggaran Yang Terserap Maupun Ketercapaian Output Yang Diharapkan Oleh Puslin Baik Kesempatan Pertama Silahkan Ibu Novia Ini Pengabdian Masyarakat Dilanjutkan Oleh Presenter Berikutnya Baik Bapak Terima Kasih Pak Sudah Kelihatan Pak Ya Lanjut Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan Saya Noviza Rizkiya Dengan Beranggotakan Codizki Mustika Yang telah Berhadir Juga Di Zoom Dan Wilda Puspita Sari Untuk Memaparkan Hasil Pengabdian Kami Yang Berjudul Pembentukan Kader Remaja Peduli Lingkungan Melalui Pelatihan Pengolahan Limba Organik Berbasis Eko Enzim Untuk Mendukung Education For Sustainable Development Di Sekolah Alambira Patar Belakangnya Yaitu Sampah Yang Dihasilkan Di Indonesia Diperkirakan Sebanyak 64 Juta Ton Setiap Tahunnya Itu Merujuk Kepada Data Dari SVE Sustainable Waste Indonesia Pada Tahun 2017 Dari 64 Juta Ton Mengelompokkan Bahwa Sampah Yang Didaur Ulang Itu Hanya Mencapai 7% Dan 69% Menumpuk Di Tempat Pembuangan Akhir Atau TPA Sementara Sisanya Dibuang Semarangan Sehingga Dapat Unci Mari Lingkungan Dan Dikategorikan Sebagai Illegal Dumping Jumlah Sampah Yang Dihasilkan Di Kabupaten Diren Mengalami Peningkatan Dan Penurunan Pada Setiap Tahunnya Volume Sampah Yang Paling Banyak Dihasilkan Terjadi Pada Tahun 2016 Yaitu Sebanyak 24% Dari Tahun Tahun Sebelumnya Kondisi Ini Berbanding Terbalik Dengan Yang Terjadi Pada Tahun 2018 Dimana Terjadi Penurunan Volume Sampah Yang Dihasilkan Oleh Masyarakat Di Daerah Biren Dan Sampah Pada Akhirnya Itu Akan Menambah Kapasitas Timbunan Di TPA Peningkatan Produksi Sampah Apabila Tidak Dikelola Dengan Baik Akan Menimbulkan Tumpukan Sampah Dan Secara Alami Akan Menghasilkan Kompos Yang Dibarengi Dengan Produksi Gas Metana Dan CO2 Yang Menyebabkan Pemanasan Global Sebanyak 68% Sampah Rumah Tangga Terdiri Dari Limbah Organik Limbah Organik Yang Tidak Ditangani Dengan Serius Dapat Mencemari Lingkungan Dan Bisa Menyebabkan Terjadinya Ledakan Di TPA Dan Itu Sudah Terjadi Penumpukan Sampah Sampah Itu Bisa Dimanfaatkan Biokonversi Sampah Organik Menjadi Produk Baru Dapat Memberikan Kontribusi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Mempunyai Nilai Ekonomis Bioteknologi Bioteknologi Itu Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Penumpukan Sampah Organik Dengan Tidak Menghasilkan Sampah Kembali Bentuk Kontribusi Dari Dunia Pendidikan Untuk Mencapai Tujuan SDGS Pada Tahun 2030 Yaitu Dimulai Dari Peserta Didik Di Sekolah Yang Dilebatkan Dalam Projek Seperti Kebersihan Lingkungan Pengolahan Limbah Program Penghijauan Dan Kegiatan Sosial Lainnya Jadi Salah Satu Upaya Untuk Memberi Masyarakat Agar Peduli Terhadap Lingkungan Dan Terampil Dalam Mengolah Sampah Ataupun Limbah Yaitu Dimulai Dengan Pembentukan Kader Remaja Yang Mewujudkan SDGS Yang Poin Empat Dan Poin Dua Belas Yaitu Tentang Pendidikan Yang Berkualitas Dan Produksi Dan Konsumsi Yang Bertanggung Jawab Yaitu Dengan Pengolahan Sampah Tersebut Jadi Kami Disini Akan Membuat Suatu Produk Yang Eko Enzim Eko Enzim Ini Adalah Cairan Hasil Fermentasi Bahan Organik Non Lemak Yang Mempunyai Manfaat Yang Sangat Besar Baik Itu Dalam Bidang Kesehatan Manusia Maupun Terhadap Pengelolaan Lingkungan Dan Eko Enzim Ini Juga Mendukung Bidang Pertanian Organik Sebagai Bio Pestisida Maupun Sebagai Pupuk Organik Dimana Rumusan Masalahnya Itu Untuk Mengetahui Tingkat Pengetahuan Dan Kesadaran Untuk Pengetahuan Dan Keterampilan Bagaimana Cara Mengdaur Ulang Sampah Dan Mengolah Limbah Organik Dan Bagaimana Cara Membuat Eko Enzim Dan Membentuk Kader Remaja Yang Pedih Pendekatan Yang Digunakan Dalam PKM Ini Adalah Pendekatan Dengan Participatory Action Research Yang Merupakan Pendekatan Yang Prosesnya Bertujuan Untuk Pembelajaran Dalam Mengatasi Masalah Dan Pemenuhan Kebutuhan Praktis Masyarakat Yang Dilaksanakan Sejarah Partisipasif Antara Warga Masyarakat Dalam Suatu Komunitas Untuk Mendorong Terjadinya Aksi Transformatif Hasil Temuan Sementara Disana Kami Melakukan Questionnaire Yaitu Berupa Prites Dan Postes Dengan Empat Aspek Aspek Pengetahuan Terkait Limbah Aspek Perilaku Terkait Bagaimana Perilaku Mereka Terhadap Pengolahan Terhadap Sampah Dan Ketersediaan Sarana Apakah Disana Terdapat Sarana Ataupun Prasarana Terkait Sampah Dan Yang Terakhir Pengetahuan Mereka Terkait Ekoenzim Nah Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Hasil Postes Untuk Ekoenzim Itu Sangat Tinggi Karena Mereka Memang Sangat Antusias Dan Sangat Tertarik Untuk Mengetahui Dan Bagaimana Secara Membuat Ekoenzim Nah Ini Data Hasil Pengamatan Dari Produk Ekoenzim Ini Dimulai Dari Hari Pertama Sampai Ke Minggu Keempat Nah Disini Dengan Warna Yang Coklat Keruh Di Hari Pertama Sampai Hari Ketiga Disertai Dengan Kulit Buah Yang Masih Fresh Karena Masih Hari Pertama Kedua Ketiga Terus Di Minggu Keempat Disini Sudah Mengeluarkan Bau Menyengat Seperti Bau Asam Tapi Masih Segar Dan Warnanya Sudah Berubah Menjadi Warna Coklat Bening Dan Semua Kulit Buah Ataupun Limbah Organik Sudah Mulai Membusu Ini Bisa Kita Lihat Lampirannya Dimana Hari Pertama Sampai Ketujuh Itu Masih Ekoenzim Dengan Yang Berwarna Coklat Keruh Setelah Pengadukan Ekoenzim Mengendap Dan Menghasilkan Warna Coklat Keruh Ini Daftar Pustakanya Ada Dari Beberapa Jurnal Terima Kasih Mungkin Hanya Sekian Dari Kelompok Kami Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Terima Kasih Bapak Review Saya Kembalikan Lagi Kepada Moderator Terima Ya, silakan Ibu Nisa. Lanjut, Bu. Baik, terima kasih. Ijin saya share dulu PPT saya. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba melaporkan hasil kegiatan sementara pengabdian masyarakat dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Metode ABSD dengan Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi Menjadi Biogas di Desa Lam Senong, Kota Baru, Aceh Besar. Latar belakang dari kegiatan pengabdian ini adalah masalah yang dihadapi di Desa Lam Senong, Kota Baru, Aceh Besar terkait dengan limbah kotoran sapi yang sangat kompleks dan berdampak sinipikan pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah kotoran yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara, air, serta resiko penyebaran penyakit lainnya. Dari latar belakang permasalahan yang dihadapi, kami mengambil peluang. Peluang dari limbah kotor sapi yang menawarkan peluang besar untuk memperdayakan masyarakat dengan memanfaatkan limbah ini untuk produksi biogas dan masyarakat dapat mengurangi dari dampak lingkungan negatif dari kotoran hewan tersebut. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini dengan metode ABSD, yang pertama mencapai masyarakat, menciptakan masyarakat yang aktif dan mandiri, meningkatkan keterampilan masyarakat, menumbuhkan kesadaran lingkungan, memperbaiki perekonomian masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian. Ada pun metode ABSD yang kami lakukan, ataupun aset-aset community development, ini merupakan penekanan pada identifikasi pemetaan dan pemanfaatan aset-aset yang ada di dalam komunitas. Pendekatan ini, ataupun metode ini, berangkat dari prinsip bahwa setiap komunitas memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada pun tahap-tahap pada metode ABSD ini, yang pertama identifikasi aset, pengorganisasian masyarakat, implementasi, dan yang terakhir monitoring evaluasi. Di sini saya laporkan bahwasannya kegiatan pada item 1 sampai 3 telah kami lakukan, dan kegiatan pada item 4, yaitu monitoring dan evaluasi. Pembuatan biogas dari kotoran hewan ini belum kami lakukan. Proses pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama persiapan, perakitan instalasi biogas, pengumpulan dan pengolahan limbah, pemanfaatan biogas, dan monitoring evaluasi serta pendampingan dan pelatihan lanjutan. Di sini juga kami melampaukan pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pendampingan pelatihan berlanjutan ini juga belum kami laksanakan. Hasil yang telah dicapai dalam proses pembuatan biogas, di sini hasilnya yang pertama, yang sesuai dengan tujuan penggunaan kotoran hewan, yaitu produksi biogas. Di mana pada program ini menghasilkan biogas dari limbah kotoran. Ijin nanti saya pada akhir presentasi ini menampilkan hasil biogas yang dihasilkan dari kotoran hewan, serta peningkatan kesejahteraan dari dampak ekonomi karena telah membantu penggunaan dari gas ataupun minyak tanah sebagai bahan bakar dan dampak sosial terkait dengan kotoran hewan yang dihasilkan. Yang berikutnya hasil yang dicapai adalah pengurangan pencemara lingkungan. Di sini kita sudah mengetahui bahwasannya dengan mengolah limbah kotoran dari sapi, kita dapat mengurangi efek dari kotoran sapi itu sendiri, serta menjadikan lingkungan yang lebih bersih dari kotoran sapi. Di sini kami mengklarifikasi terdapatnya tantangan, dan ini juga sudah kami kerjakan solusi yang bisa kami kerjakan. Tantangan yang kami hadapi di dalam pengabdian masyarakat ini adalah yang pertama, keterbatasan dana. Keterbatasan dana ini merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Pembangunan instalasi biogas membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Ini termasuk biaya untuk pengadaan bahan dan peralatan. Yang tantangan yang kedua adalah resistensi masyarakat, di mana tantangan yang berupa menunjukkan ketidakpercayaan ataupun ketakutan terhadap teknologi baru. Seperti biogas, mereka terbiasa dengan cara-cara tradisional ataupun ragu untuk menghadapi teknologi baru. Yang ketiga tantangannya adalah masalah teknis. Ini masalah teknis adalah ketika kami mendesain biogas, reaktor biogas di sini adalah kebocoran, adalah berbagai kesulitan dalam pemasangan instalasi. Dan ini kurangnya pengetahuan teknis masyarakat tentang proses fermentasi secara kimia, fermentasi anaerobik dan pemeliharaan digister juga menjadi kendala. Dan solusi yang telah kami lakukan untuk tantangan-tantangan yang telah kami dapati yaitu pendanaan alternatif, ini termasuk pendanaan dari kegiatan ini yang bekerjasama dengan pemerintah setempat, yaitu salah satunya kecik, mengasih sarana wadah untuk penempatan, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat. Yang kedua adalah pendekatan partisipatif. Di sini kami menerapkan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam setiap program. Nanti juga ada dokumentasi-dokumentasi pada kegiatan sosialisasi dan implementasi pembuatan biogas. Dan yang ketiga solusi yang telah kami kerjakan adalah pelatihan teknik lanjutan. Ini teknik lanjutan. Di sini kami masih mencoba mengukur berapa kapasitas biogas yang kami hasilkan nanti dan mencoba meminimalis kendala-kendala teknis yang terkait dengan penghasilan biogas dalam reaktor biogas yang digunakan. Baik, ada pun kesimpulan yang dapat kami berikan untuk laporan sementara ini yaitu keberhasilan program. Di mana keberhasilan program ini pengabdian masyarakat dengan metode ABSD telah berhasil dilaksanakan di DDS Salam Senong. Melalui pendekatan ini, masyarakat berhasil memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi biogas yang berkualitas tinggi. Ada pun dampak jangka panjang yang akan mungkin terjadi. Yang pertama adalah potensi replikasi program. Ini maksudnya replikasi ini. bisa lebih lagi menjamur ataupun di setiap peternak yang mempunyai masyarakat di DDS Salam Senong memiliki ternak, menggunakan ataupun membuat biogas yang dilatih ini. Serta program berkelanjutan dari pengabdian masyarakat ini kami mendukung dari pihak-pihak pemerintah terkait minimal dari pihak gampung, yaitu kecil. Baik, ini beberapa dokumentasi. Ini ada dua tempat pengambilan kotoran bahan baku. Ini kami sedang pemetaan permasalahan potensi tantangan masyarakat dengan pihak gampung, yaitu di mana namanya adalah kecil Ramli. Ini bersama tim mengidentifikasi bersama kebutuhan potensi permasalahan masyarakat dampingan. Ini kegiatan sosialisasi sebelum kami pengimplementasian pembuatan biogas. Ini kegiatan implementasi kegiatan biogas. Bu Nisa bisa dipercepat, Bu Nisa? Waktunya tinggal sedikit. Baik, terima kasih. Ijinkan saya dua menit untuk menjalankan pedi biogas yang kami hasilkan. Maaf, terjadi kendala ya? Oh, sudah. Jadi di sini biogas yang tertampung adalah ini, di plastik ini. Di sini masih ada kendala-kendala dalam penghasilannya. Baik, terima kasih saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presur Pak Dr. Abdul Mujahid Amdan dan Pak Abdullah Halim ya. Mohon masukan dan arahannya untuk perjalanan pengabdian ini sampai selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Dan salawat beserta salam keharibaan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, Bapak Abdul Mujahid Hamdan dan Abdul Halim Daulai, selaku reviewer. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar antara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Di sini saya mewakili kelompok saya. Saya sendiri Adian Mayasri, selaku ketua penelitian. Kemudian ada Bapak Muhammad Reza dan Kania Ulayah. Di sini saya mewakili akan menyampaikan laporan kami di seminar antara hari ini. Ada pun judul penelitian kami yaitu Pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit sebagai karbon aktif, perspektif pembelajaran dalam konteks moderasi beragama di program studi pendidikan kimia. Mohon maaf. Tidak jalan ya. Mohon maaf. Ini jalan tidak ya? Mohon maaf Pak, sepertinya jaringan saya nih sebentar. Baik, ada pun yang akan saya sampaikan. Meliputi latar belakang, kumusan masalah, metode penelitian, hasil kemuan sementara, dan daftar pusaka. Latar belakang, sama seperti pada saat seminar proposal kemarin, ditinjau dari kebutuhan dari program studi sendiri untuk pengimplementasian moderasi beragama di pembelajaran itu masih kurang, di mana dari CPL program studi ada empat aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, itu belum ada rubrik penilaian sikap. Dan kemudian program studi juga belum memiliki bahan ajar yang dapat menumbuhkan komitmen kebaksaan yang sejalan dengan CPL sikap dari program studi. Dan ada juga permasalahan eksternal di mana limbah itu belum dikelola secara baik. Dan di sini kami memiliki ide bagaimana caranya suatu bahan ajar yang dapat digunakan di PRODI itu terintegrasi dengan hasil penelitian dan nilai moderasi beragama. Nah, itu merupakan output dari penelitian ini, nanti dihasilkan bahan ajar dan juga lembar penilaian sikap yang berupa lembar evaluasi diri. Sebelumnya kami berencana akan dijadikan suatu outputnya itu adalah lembar observasi, tapi setelah menilai dan menimbang karena tidak memungkinkan, jadi di sini kami menilai sikap moderasinya itu berdasarkan lembar evaluasi diri. Dengan rumusan masalah, bagaimanakah kelayakan dan bagaimanakah perspektif moderasi dari mahasiswa setelah belajar tadi. Nah, di sini waktu penelitian, penelitian dilakukan dari Maret sampai Juni dengan alat dan bahan terlampir. Dan jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model for STMD. For STMD itu, For Step Teaching Material Development, di mana ini merupakan salah satu model pengembangan yang khusus untuk mengembangkan bahan ajar. Jadi menurut kami ini model yang paling sesuai dan esensial untuk pengembangan yang kami gunakan. Di mana pengembangan ini meliputi empat tahap, ada seleksi, strukturisasi, karakterisasi, dan reduksi didaktis. Pada tahap seleksi kami melakukan tiga analisis, yaitu analisis CPL, analisis materi, dan analisis nilai sikap moderasi beragama. Dalam analisis CPL, kami memilih CPL yang sesuai. Nah, mata kuliah ini kan diintegrasikan dengan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Sehingga kami berpikir bagaimana caranya penelitian eksperimen ini, dia itu dapat fit masuk ke dalam mata kuliah. Jadi di sini kami memanfaatkan limbah cangkang kelapa sawit yang dijadikan karbon aktif untuk menyerap ataupun sebagai adsorben dari limbah zat warna. Nah, jadi di sini untuk karakterisasi material itu dimasukkan ke dalam mata kuliah kimia anorganik buah, sedangkan untuk aplikasinya itu dimasukkan ke dalam mata kuliah analisa instrumen. Jadi kami mengintegrasikannya ke dalam dua mata kuliah. Nah, ini beberapa foto dokumentasi kami dalam pengerjaannya. Sebelah kiri itu pada saat pembuatan materialnya, yang sebelah kanan itu aplikasi materialnya. Nah, untuk hasilnya, ini masuk ke dalam seleksi di analisis materi. Ini materi itu, dia penelitiannya itu tidak terlalu melebar, tapi mencukupi untuk ke materi yang akan disampaikan. Sebelumnya, kita kembali. Di dalam analisis materi, itu ditetapkan di kimia anorganik 2. Penelitian ini cocok dimasukkan ke materi unsur golongan karbon, sedangkan di analisa instrumen itu cocok untuk dimasukkan ke materi analisa kuantitatif secara spektrofotometri UV-Vis. Karena UV-Vis ini yang sekarang ini kita punya di lab pendidikan kimia. Nah, sebenarnya analisinya itu ada analisis fisikokimia, meliputi kadar air, randomannya. Cuman kami tidak masukkan di sini. Yang kami masukkan itu karakterisasinya berupa FTIR sebelum dan setelah aktifasi, kemudian yang SRD melihat dia itu benar terbentuk AMOV atau tidak, kemudian instrutuan BET-nya untuk melihat luas permukaannya, dan SAM. Nah, yang keempat karakterisasi ini dimasukkan ke dalam bahan ajar di kimia anorganik 2, sedangkan yang adsorpsinya ini sebenarnya banyak lagi, ada pengaruh konsentrasi, waktu kontak, dan lain-lain, sehingga nanti diperoleh kapasitas adsorpsi dan jenis kinetika adsorpsinya bagaimana, isoterminya bagaimana, itu di mata kuliah analisa instrumen. Nah, ini merupakan hasil dari seleksi materi. Dan seleksi nilai moderasi beragama dari 2 CPL tadi diturunkan, diintervensi beberapa nilai moderasi terhadap 10 nilai moderasi yang berlaku di dalam Kementerian Agama, mulai dari berimbang, musyawarah, mengambil jalan tengah, dan lain-lain. Nah, ini dia sikap yang akan kami nilai untuk diintegrasikan ke mata kuliah ini. Nah, kemudian hasil dari materi CPL dan analisis moderasi beragama ini, kami validasi, validasi alih, kami menggunakan CPI dan CPR, di mana kita mau melihat esensi atau tidak suatu materi itu masuk ke disitu, tempatnya, begitu. Dan nilai moderasi beragama tadi. Dan di sini setelah memang kami memperoleh validitasnya, sudah valid, begitu, baru kami kembangkan ke strukturisasi. Ini merupakan draft 2. Strukturisasi ini pengembangannya, pemataan konsep, struktur makro, dan penetapan karakter, kriteria sikapnya. Nah, kriteria sikapnya ini mungkin Bapak reviewer bisa lihat di logbook saja, karena itu banyak, ada sekitar 32 kriteria sikap, nggak muat di sini. Nah, kemudian, dari strukturisasi ini kami masuk ke karakterisasi, kami mengembangkan bahan ajar berdasarkan kebutuhan yang sudah kami notes tadi sebelumnya, dan kami juga mengembangkan instrumen evaluasi diri. Evaluasi diri ini, kami berpikirnya evaluasi diri awalnya adalah menulis resume, tapi ternyata evaluasi diri ini bisa berbentuk angket, seperti kita uji kesehatan rohani di rumah sakit jiwa, tapi ini dia khusus untuk material ini, untuk materi ini. Jadi, dapat terukur moderasi beragamanya. Nah, kemudian kami validasi, setelah ini validasi bahan ajar, kami tidak valid, kemudian jadi valid, begitu setelah kami revisi, dan ini validasi sikap moderasi beragamanya, dan kemudian ini sampel saja, contoh maka modul yang sudah direvisi, dan kemudian kami menerapkannya di kelas, dan menyebarkan angket penilaian sikap tadi, ini hasilnya, jadi misalnya kesadaran terhadap masalah sosial, dan kemudian ini pada mata kuliah analisa instrumen, kemudian ini pada anorganik dua, masing-masing sikap tadi, kami kelompokkan lagi, apakah dia sudah, mereka berapa persen di kelas yang sudah musyawarah, musyawarahnya berapa persen, kemudian mengambil jalan tengah, tawasutnya berapa persen, kemudian tawasutnya berapa persen, begitu. Nah, ini sudah kami deskripsikan, dan saat ini hasil dari, berarti di rumusan masalah kami, memang instrumen yang kami kembangkan itu dapat mengukur. Nah, sekarang tinggal kelayakan bahan ajar ini, karena kami masih di tahap kalidasi itu saat ini, dan penyusunan laporan akhir masih di tahap pembahasan, begitu kami menyusunnya. Kalau misalnya dari penelitiannya sendiri, itu kami sudah sekitar 90 persen, tinggal mengambil data kelayakannya saja, kalau misalnya yang penyusunan outputnya, yang misalnya laporan penelitian itu masih sekitar 60 persen. Seperti itu, ini beberapa penelitian, dan recana publikasinya itu di DJKPK, Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia Serta 2, dan ini beberapa daftar pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya, wabarakatuh? Terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak reviewer, yaitu Bapak Abdul Halim Lulai, dan Bapak Abdullah Mujahid Hamdan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan seminar antara dengan judul, yaitu Pengaruh-Pengaruh Psikologis Pengaruh-Pengaruh Psikologis dalam Self-Regulated Learning terhadap kemampuan matakuliah Statistik Pendidikan Mahasiswa di PT Ikin Aceh. Ada pun yang akan disampaikan. Beberapa poin, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan masalah, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil temuan sementara, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Adapun latar belakang, permasalahan dalam penerjaan ini adalah Matakuliah Statistik merupakan matakuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 4, dan matakuliah ini merupakan matakuliah yang dianggap sulit oleh sebagian besar mahasiswa karena berkaitan atau berhubungan dengan angka-angka dan rumus-rumus. Sehingga penguasaan materi Statistik Pendidikan pada mahasiswa ini masih rendah. dan efek dari penguasaan materi yang masih rendah, sehingga membuat hasil pengelajaran pada Matakuliah Statistik Pendidikan ini menjadi menurun. Dan hal ini peneliti melihat bahwa sebenarnya Matakuliah Statistik Pendidikan ini mempunyai peran penting untuk melanjutkan Matakuliah selanjutnya, itu sebagai alat dalam mengambil Matakuliah metodologi penelitian. Karena dalam Matakuliah Penelitian ini, nanti mahasiswa bisa menggunakan Statistik ini yang fungsinya itu bisa dalam penyusunan, pengolahan, maupun menganalisis data. Jadi dalam mahasiswa, dalam penguasaan materi ini, itu dipengaruhi oleh fakta-fakta psikologis atau dalam SRL untuk meningkatkan penguasaan dan pemahaman mereka terhadap materi statistik pendidikan. Dan di sini dilihat bahwa mahasiswa itu masih mereka misalkan dalam menyelesaikan soal-soal ataupun dosen bertanya kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran, mereka masih kurang aktif. Sehingga dapat dilihat bahwa rendahnya daya juang mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam Matakuliah Statistik Pendidikan. Ada pun faktor-faktor psikologis yang penting dalam SRL ini itu seperti motivasi, kontrol jiri, mental kognisi, dan emosi itu mempengaruhi belajar dari mahasiswa dalam Matakuliah ini. Karena keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari individu dalam meregulasi diri mereka dalam belajar. Berdasarkan latar belakang di atas, mata perumusan masalah itu yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor psikologis dalam SRL yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa terhadap Matakuliah Statistik Pendidikan. Yang kedua, apakah terdapat hubungan faktor-faktor psikologis dalam SRL dengan kemampuan Matakuliah Statistik Pendidikan. Yang ketiga, berapa besar faktor-faktor psikologis dalam SRL mempengaruhi kemampuan mahasiswa terhadap Matakuliah Statistik Pendidikan. Ada pun metode penelitian di sini adalah yang pertama yaitu menggunakan metode mis-metode yaitu metode yang menggambungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian populasi dan sampelnya adalah populasinya mahasiswa semester 4 tahun akademik 2023-2024 yang berasal dari PT KIN PT KIN yang ada di Aceh yaitu kami di sini mengambil yaitu mahasiswa Win Arani Ribanda Aceh mahasiswa YIN Gajah Putih Takemon dan mahasiswa YIN Malikus Salem Waksamaweng. Ada pun sampel dalam penelitian ini ada 66 orang. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama adalah tes, angket, dan wawancara. Teknik analysis data di sini menggunakan bantuan dengan SPSS. Kemudian hasil atau temuan sementara itu identifikasi faktor-faktor psikologis dalam Safe Recute Learning ini itu ada pada grafik di sini ada persentase indikator faktor psikologis RLS, RL. Di sini dapat dilihat bahwa dari respon ini faktor psikologis yang itu yang motivasi yang lebih tinggi. jadi berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa identifikasi faktor-faktor psikologis dalam SRL diperoleh hasil bahwa aspek motivasi itu sebesar 86 persen kemudian diikuti oleh aspek metakomisi sebesar 80,8 persen kemudian aspek tujuan pembelajaran sebesar 80,5 persen serta aspek kontrol diri sebesar 79,25 persen aspek keyakinan diri sebesar 75,6 persen aspek emosi sebesar 71,14 persen dan aspek pengaturan lingkungan sebesar 68,4 persen kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yaitu mencari hubungan faktor-faktor psikologis dalam SRL terhadap kemampuan matakuliah statistik pendidikan mahasiswa disini ada hipotesis yaitu H0-nya terdapat hubungan antara faktor-faktor psikologis dalam SRL dengan kemampuan matakuliah statistik pendidikan kemudian salah satunya tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor psikologis safe regulated learning dengan kemampuan matakuliah statistik pendidikan dari hasil analisis diperoleh bahwa yang diterima adalah HO yaitu terdapat hubungan antara faktor-faktor psikologis dalam safe regulated learning dengan kemampuan matakuliah statistik pendidikan nah kemudian yang ketiga yaitu pengaruh faktor-faktor psikologis dalam SRL itu diperoleh hanya 4% dan yang selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor yang lain ibu diperhatikan waktunya ibu ya ya sudah selesai pak terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya kembalikan kepada reviewer terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih para presenter ya yang sudah menyampaikan ibu Elviana adalah presenter terakhir kita ibu Elviana ini penelitiannya rencana submit di mana jurnalnya jurnalnya rencana di jbki jurnal pembimbingan konseling indonesia sintatiga pak oke nanti mungkin untuk seminar akhir nanti disampaikan progres penulisan artikelnya juga seperti apa baik kita ada dua presenter bidang pengabdian dan ada penelitian dua juga kita minta kesediaan pak halim silahkan pak halim waktu dipersilahkan atau bapak mereview empat presenter kita baik terima kasih pak dokter menjahit kita mulai dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim ibu noviza rizkiah dalam hal ini beliau dan tim ingin melakukan pembentukan kader remaja peduli lingkungan ya oke tentu dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan diadakan berbagai bentuk pelatihan penyampaian materi dan lain sebagainya tentu ini sudah dilewati bahwa bagaimana kita menyusun materi yang sesuai untuk pelatihan atau kurikulum pelatihannya harapannya itu sudah dilalui dan sudah selesai nah kemudian disini bentuk pelatihannya itu adalah untuk melatih remaja ya remaja dalam hal ini siswa di sekolah alambiren ya untuk membuat mengolah limbah organik berbasis ekoenzim berarti kan tahap awal membuat ekoenzimnya ada tahapan dalam pembuatan ekoenzim kemudian bagaimana penerapan ekoenzim tersebut untuk mengolah limbah organik nah tentu perlu dilakukan evaluasi disini ya perlu dilakukan evaluasi bagaimana pemahaman peserta terkait dengan pembuatan ekoenzim kemudian bagaimana penerapan ekoenzim dalam pengolahan limbah organik kemudian selanjutnya tentu yang harapan kita bersama bahwasannya program yang sangat baik ini akan bisa diadaptasi direplikasi di komunitas lain ataupun di sekolah lain tentu itu merupakan bagian kelanjutan dari penelitian ini berkait dengan pelatihan pelatihan yang sudah dilakukan tentu ada keterlibatan masyarakat di sana apakah keterlibatan masyarakat dalam skala kecil di lingkungan sekolah itu ataupun juga di sekitar sekolah tersebut nah kalau dari penelitian yang telah dilaksanakan kira-kira bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembentukan kader remaja peduli lingkungan ini ya Pak jadi masyarakat yang dimaksud di sini itu lebih ke siswa Pak jadi kami membentuk dulu dimulai dari siswa yang dibentuk menjadi agen-agen perubahan yang bisa nanti berbawur kepada masyarakat dan juga kepada sekolah-sekolah lainnya yang ada di Biren Pak berarti untuk kolaborasi dari pihak lain misalnya dari pihak Dinas Pendidikan barangkali atau dari lembaga-lembaga yang ada di sekitar wilayah tersebut apakah lembaga non-profit atau juga lembaga-lembaga lain di bidang lingkungan itu masih belum terikut di keterlibatannya masih di siswa ibu ya iya tapi kebetulan Pak di sana juga ada satu orang guru dari guru IPA yang di sekolah alam Biren beliau juga menjadi pengawas di bidang di Dinas Pendidikan Pak di kota Biren dan beliau ikut berpartisipasi ketika acara tersebut kalau terkait dengan kontribusi anggaran apakah dari pihak sekolah ada berkontribusi atau hanya murni dari biaya pengabdian masyarakat dari tim dari tim pengabdian Pak mudah-mudahan nanti dengan dibangunnya kesadaran akan pengolahan limbah nanti akan ada kontribusi dari berbagai pihak harapannya seperti itu apalagi tadi dengan kegiatan yang sangat baik ini diharapkan bahwa akan ada duplikasi ke komunikasi lain ataupun sekolah-sekolah lainnya untuk kendala kira-kira Ibu apa yang dihadapi misalnya ketika proses pembuatan ekoenzim atau proses pembuatan kulikulum atau dalam proses evaluasi dan lain sebagainya kira-kira Alhamdulillah Pak tidak ada kendala masyarakat siswa di sana sangat antusias Pak tapi ini dalam proses pembuatan produk ekoenzimnya Pak mungkin itu harus menunggu Pak ya karena ekoenzim pembuatannya sekitar 3 bulan membutuhkan waktu Pak baik berarti kalaupun ada kendala bisa teratasi mudah-mudahan berikutnya terkait serapan anggaran dan juga progres pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kira-kira apakah sudah mencapai 100% atau Alhamdulillah untuk serapan anggarannya Pak sudah sekitar 80% ini nanti insya Allah kami akan submit untuk artikel juga Pak rencananya di jurnal PKM JPKM jurnal pengabdian kepada masyarakat yang dari Unimed Sinta 3 Pak kalau progres kegiatan pengabdiannya sudah tuntas 200% insya Allah hampir tuntas Pak hanya tinggal menunggu produk ekoenzimnya selesai baik berarti luaran kita nanti jurnal Sinta 3 tadi ibu insya Allah HKI standar kemudian laporan akhir gimana ibu laporan akhir pengabdian pak apakah akan dihasilkan juga modul barangkali modul pelatihan belum insya Allah pak untuk di outputnya tidak ada tapi insya Allah tidak dijanjikan kehidupan ibu mungkin untuk tim dari ibu Noviza Rizkiya kita lanjutkan ke yang berikutnya pengabdian masyarakat juga yang dilakukan oleh teman-teman teman-teman sama ibu oleh ibu Hairun Nisah dan tim hal ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis metode ABCD lebih pengabdian tapi menjadi biogas baik ini juga terkait dengan pelatihan yang dilakukan ibu ya kepada masyarakat disini tadi sudah disampaikan ada kendala kemudian ada berbagai macam solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi baik tentu terkait dengan pelatihan bahwasannya kita harus juga sudah mempunyai apa namanya ya materi ataupun kurikulum latihannya dan itu saya pikir sudah sudah lewat sudah dimiliki dan sudah diimplementasikan nah terkait dengan biogas yang dihasilkan itu kira-kira kualitas biogasnya seperti apa ibu barangkali bisa diceritakan baik izin kami menyampaikan laporan pak pada posisi lebih kurang kalau saya 25 liter kali 5 kotoran sapi yang kami gunakan berarti lebih kurang 125 liter kotoran sapi dicampur dengan air sebanding satu bagian berarti lebih kurang 400 liter larutan kotoran hewan itu bisa memasak air ya air lebih kurang airnya itu 5 liter pak 5 liter sehingga air itu lebih mendidih 5 atau sampai 10 pak karena wadah memasak air itu belum kami lakukan pengukuran pak jadi dari kotoran kotoran sapi murni yaitu 125 liter itu dicampur dengan air salikan dua bisa memasak air lebih kurang 10 liter itu yang informasi yang bisa saya sampaikan dengan kendala kendala teknis lainnya itu yang menjadi lanjutan pengabdian kami pak masalah teknis pembuatan biogas sehingga tidak terjadinya kebocoran kebocoran yang tidak diinginkan seperti itu pak terkait dengan penerapan ataupun pengaplikasian pemanfaatan kotoran sapi ataupun biogas ini tentu akan melibatkan adanya instalasi-instalasi yang harus dibuat itu tadi mungkin yang tadi untuk menjaga kebocoran dan lain sebagainya ya perlu untuk dioptimalkan terkait dengan hal-hal teknis tersebut benar pak benar sekali itu menjadi PR besar untuk saat ini pak nah kalau dari kegiatan yang sudah dilakukan apakah ibu memandang bahwasannya proyek ataupun pengabdian ini sudah dapat dinyatakan berhasil atau kira-kira tingkat keberhasilan masyarakat untuk melakukan replikasi mengulang kegiatan menghasilkan biogas tadi sudah tercapai untuk saat ini keberhasilan yang mungkin bisa tercapai itu sekitar lebih kurang 80% pak karena 20% nya itu hanya masalah teknik dengan desain biogas digester yang kami buat pak seperti itu pak karena kami memakai kotoran yang memang bisa diambil dari peternak setempat komunitas peternak pak seperti itu yang bisa saya laporkan pak baik kemudian ibu kalau untuk kotoran sapinya itu diperoleh secara gratis atau bagaimana itu secara gratis pak karena memang dari awal kami menggunakan komunitas peternak di desa lam seneng pak oke iya tentu saja ketika kita sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini ada feedback ataupun masukan-masukan pada saat kita melaksanakannya kan ada barangkali ada kekurangan disini ada yang perlu dilengkapi disitu tentu itu ada dilakukan perbaikan dan penyesuaian seharusnya iya pak dan itu yang feedback dan perlakuan penyesuaian masih proses dalam proses dan tentu kita berharap bahwasannya keberhasilan di lokasi tempat ibu melaksanakan dan tim itu dapat direplikasi ke daerah lain yang mungkin nanti akan memberikan efek dari segi ekonomi barangkali ataupun dari efek-efek yang lainnya kepada masyarakat yang dilakukan transport teknologi berupa teknologi pengolahan limbah potoran sapi menjadi biogas tersebut ya mudah-mudahan bisa apa ini ibu ya bisa memberi teman kuat yang sangat besar kepada masyarakat di lingkungan tersebut kalau untuk persentase serapan anggaran dan progres penelitiannya progres pengabdian kepada masyarakatnya sudah berapa persen ini ibu kalau proses penyerapan anggaran 70% kalau proses kegiatannya 80% pak ini lagi saya coba membuat artikel untuk disamit di Sinta 3 pak pengabdian masyarakat pas saya jadulnya di Yogyakarta baik mudah-mudahan dengan waktu yang masih tersedia dan anggaran yang ada itu dapat dimaksimalkan kita ultimalkan untuk tuntas kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan hasil yang sebaik-baiknya mudah-mudahan lancar terus sampai akhir terima kasih banyak Pak Alin baik terima kasih kepada ibu selanjutnya kita ke penelitian penelitian dari tim ibu adean mayasri pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit sebagai karbon aktif perspektif pembelajaran dalam konteks moderasi beragama di program studi pendidikan kimia baik 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 sudah disampaikan tadi ya bahwasannya hal-hal yang telah dilakukan mulai dari proses pembuatan karbon aktif kemudian bagaimana proses integrasi yang dilakukan ke dalam materi pembelajaran dalam hal ini juga tim ibu adean mayasri juga menggunakan konteks ataupun nilai-nilai dari moderasi beragama baik tentu kalau kita ingin mengintegrasikan tadi kan ada sesuatu kalau bagian bagi orang awam ini ibu ya bagi orang awam kan sesuatu yang agak berbeda karbon aktif kemudian moderasi beragama berarti kan ada upaya yang dilakukan merancang materi pembelajaran kimianya yang terintegrasi dengan apa tadi materi pembelajaran yang terintegrasi dengan moderasi beragama kemudian juga yang dikaitkan dengan materi pembuatan karbon aktif itu kalau saya pikir terkait dengan hal itu sudah tentu sudah dirancang karena penelitiannya pun sudah saya pikir sudah sampai 90% tadi ibu sampaikan nah kemudian ini mungkin yang ingin digali lebih dalam lagi bagaimana cara untuk mengevaluasi penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang dikaitkan dengan materi pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk pembuatan karbon aktif tersebut apakah evaluasinya menggunakan angket yang diberikan kepada mahasiswa atau ada bentuk evaluasi lainnya yang menyebabkan dapat diketahui bagaimana tingkat penanaman nilai-nilai moderasi beragama di masing-masing mahasiswa tersebut baik baik terima kasih Pak memang pada dasarnya yang mau kami angkat itu itu gitu selama ini CPL Sikap itu merupakan CPL yang sering terabaikan dalam pengukurannya terus dimana kita tuh kan harus mengukur nilai moderasi beragama gimana sih integrasinya gitu jadi di bahan ajar kalau misalnya ada di logbook Bapak bisa lihat di draft 3 itu yang paling terakhir kami itu bisa dilihat di setiap materi itu ada integrasi dengan nilai moderasi beragamanya dan penelitian itu juga sudah ada nilai moderasi beragamanya seperti di modul itu misalnya yang cangkang kelapa soit itu dia sesuai dengan berkehadapan ataupun tak aduk dimana nilainya yang bagaimana begitu tanggung jawab terhadap lingkungan komunitas lokal dan bagaimana bagaimana gitu kan itu di bahan ajarnya yang otomatis itu yang kita ajarkan juga ke mahasiswa nah pengukurannya bagaimana itu melalui moderasi beragama Pak jadi di ada salah satu pernyataan di angket itu untuk mengukur pemahaman terhadap implikasi sosial yang merupakan turunan dari CPL 2 itu misalnya pemanfaatan limbah cangkang kelapa soit menjadi arang memiliki potensi untuk mengurangi volume limbah namun dapat menimbulkan dampak negatif nanti disitu ada skalanya skala penilaiannya jadi kalau misalnya mereka itu esensinya itu 3 ke atas 345 itu berarti dia sudah memiliki salah satu sikap yang paling esensial yaitu berimbang ataupun tawazun begitu Pak secara ini baik ya Pak baik terima kasih kemudian ya mungkin ke depannya barangkali ya ibu ya dan tim bisa ada peluang untuk melakukan adaptasi ataupun perluasan ke topik lainnya barangkali baik di materi pada maka kuliah di prodikimia ataupun nanti dalam bidang kimia ataupun dalam bidang pendidikan dari pendidikan lainnya untuk persentasi serapan anggaran kira-kira sudah mencakup berapa persen ibu persentasenya sebenarnya saya tidak belum hitung tapi memang sudah cukup banyak karena kami kan kimia mulai dari beli igas sampai dengan kami juga tidak di lab sendiri ada di lab teknik kimia juga karena kami membuat karbon aktif itu menggunakan furnace yang ada di Scientech itu cuma untuknya oven terus kami tidak tahu bagaimana kriterianya baru di temperatur 150-200 sampel kami sudah jadi abu jadi kami di teknik kimia kebetulan ada dosennya Pak Gani yang memiliki pribadi furnace yang kami yang sesuai dengan kebutuhan kami itu juga kan kami membiayai itu jadi mungkin sekitar 80-80 persen sudah karakterisasinya juga kami kirim keluar sampelnya kalau terkait kimia itu dijamin dananya cukup banyak karena operasionalnya kami biayanya sendiri semuanya tadi tadi luaran yang dijanjikan Jurnal Sinta 2 ibu ya ya Jurnal Sinta 2 insya Allah Pak mudah-mudahan apa-apa yang direncanakan bisa selenggara sampai tuntas semuanya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal oke barangkali demikian yang terakhir ini terakhir dari tim ibu Elviana tim ibu Elviana disini membahas tentang pengaruh faktor-faktor psikologis dalam self-regulated learning SRL terhadap kemampuan mata kuliah statistik pendidikan untuk mahasiswa di PTKIN Aceh sudah disampaikan pula bahwasannya PTKIN yang di yang di teliti itu meliputi 3 PTKIN kemudian faktor-faktor psikologis meliputi motivasi kontrol diri metakognisi keyakinan diri emosi oke sudah sama-sama kita saksikan paparan dari ibu Elviana dan tim terkait dengan berapa nilai-nilai dari masing-masing faktor psikologis tersebut nah mungkin yang ingin dicoba didalami disini adalah terkait dengan apakah ada dilakukan intervensi lain ibu terkait dengan hubungan antara faktor psikologis ini terhadap dalam SRL terhadap kemampuan mata kuliah ataukah tidak ada intervensi langsung kepada mahasiswanya itu diberikan mungkin angket atau wawancara tadi baik Bapak jadi pada saat kami melakukan penelitian itu selain memberikan angket dan memberikan tes itu kami juga ada mengajarkan beberapa materi kepada mahasiswa jadi kami bisa melihat secara langsung bagaimana antusias atau bagaimana mereka menerima materi dari makhluk satis diberikan itu ada beberapa materi yang diberikan mungkin karena waktunya singkat hanya satu materi saja yang kami berikan berarti untuk kegiatannya itu dilakukan ke tiga lokasi tadi secara offline ibu ya ya offline cuman kendalanya pak kan ini karena beda-beda universitas itu kan ada berbeda materi sudah sampai kemana jadi kami mengajarkan itu satu materi supaya seragam materi tertentu baik berarti ada dikondisikan bahwasannya dengan materi yang diseragamkan ibu ya nah kalau ditinjau berdasarkan tiga kampus PT KIN ini kira-kira yang memberikan pengaruh faktor psikologis yang paling yang lebih dari yang lainnya itu yang di kampus mana ibu maksudnya yang lebih gimana pak yang lebih tinggi ya lebih tinggi itu ya sebenarnya kalau saya lihat itu pak kan hampir sama pak jadi bagaimana menerima responnya itu antara UIN IIN pakai ngondengal semua itu menunjukkan respon yang sama pak jadi kalau dibilang lebih hampir sama pak jadi mungkin UIN sedikit lebih tinggi pak ya oke baik 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 tadi luaran di Sinta 3 ibu ya dijanjikannya ya mudah-mudahan nanti dari waktu yang tersedia masih cukup untuk menuntaskan penelitian sudah tinggal berapa persen lagi ibu untuk menuntaskan penelitian ini tinggal yang sudah 80% pak karena kami kan tadi belum memasukkan data yang dari wawancaranya yang wawancara tadi untuk melengkapi jawaban dari rumah sana salah kami kemudian untuk anggarannya sudah mencapai 70% 70% ya mudah-mudahan tadi kendala-kendala sudah ada solusinya ibu ya mudah-mudahan dari waktu yang tersedia juga masih cukup untuk menuntaskan penelitian ini hingga mencapai akhir sesuai dengan yang direncanakan di awal berkali demikian saya kembalikan kepada Pak Doktor Mujahid silahkan baik terima kasih Pak Doktor Abdul Halim yang telah berdiskusi memberi masukan dan arahan kepada presenter kita baik yang hari ini presentasi sebagai peneliti ataupun yang melakukan pengabdian kepada masyarakat jadi sebagai reviewer kami kembali mengingatkan bahwa saat ini kementerian agama itu melalui TAPDIMA sangat disiplin memonitor output kita jadi per tahun 2023 semua output yang tidak tercapai itu di blacklist dari semua kegiatan penelitian jadi mohon betul-betul diseriusi outputnya yang dijanjikan yang sintetika betul-betul diterbitkan yang HKI betul-betul ada kemudian setelah tercapai outputnya nanti komunikasi dengan puslit bahwa output telah tercapai karena itu akan jadi kendala untuk pengusulan ibu misalnya di Litab di Mas Pusat utamanya Litab di Mas Pusat mereka sangat strik sekarang kalau tidak tercapai janji-janji dari peneliti maka tidak bisa mengusulkan atau tidak lolos syarat administrasi kemudian mohon diperhatikan mungkin Pak Abdul Halim dan saya akan memberikan komentar yang hari ini mungkin tidak disampaikan secara verbal di akun masing-masing diperhatikan untuk menjadi dasar dalam mempersiapkan laporan akhir kemudian berikutnya jangan lupa bahwa hari ini harus absen itu pesan panitia absen jangan lupa daftar hadirnya diisi sebenarnya hari ini yang bertugas sebagai moderator harusnya Pak Ismunandar tapi tadi malam saya dihubungi Pak Ismunandar sibuk juga jadi saya dibinta membantu untuk sekalian jadi moderator saya kira itu akhir dari presentasi kita hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Abdul Halim Daulai dari UIN Sumatera Utara yang telah menjadi reviewer beri masukan yang sangat berguna bermanfaat konstruktif untuk penyempurnaan laporan akhir kegiatan penelitian dan pengabdian kita dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh presenter yang telah berbagi hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan kami doakan mudah-mudahan lancar sampai tahap laporan akhir sampai jumpa di kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa sama-sama lagi di laporan akhir untuk kegiatan penelitian dan pengabdian tahun 2023 dari saya terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa